Handa Yayakti, kepada Ustazah Mumpuni Handa Yayakti, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tanah Mosola Al-Badru Ingkan tansah Keluarga besar Jamiah Mosola Al-Badru Muki-muki sedoyo Keluarga besar Jamiah Mosola Al-Badru Tansah dipuntetepakan iman Dipuntetepakan islam Dipuntambai ikhsane Amin Allahumma Kepada keluarga besar Muslimin-Muslimat Dan fidya surya Nahdutun ulama Ranting kutawinangun Wabilah khos dumateng panjeninganipun Akhin al-kiram Romo kiai Muhammad Aqub Fauzi Ingkan tansah kewlah hormatinuninji Ingkan klocadung barukah Doanipun Wabilah khos dumateng imam Mosola Al-Badru Panjeninganipun Al-Ustadz Trianto Ingkan tansah kewlah hormatinuninji Ingkan klocadung Wabilah khos dumateng panjeninganipun Kepala KUA Kecamatan Kutawinangun Ingkan tansah kewlah hormatinuninji Ingkan tansah kewlah muliakan Wabilah khos dumateng sedoyo Para masayih Para tokoh ulama Gamputun wakit dalam sepat asmokari Mipun saistu Mumputun ngirang ya rostak di mungkawulah Kangkawulah pundi-pundi Ingkan klocadung atinuninji Ingkan dahat kinah hormatan Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kutawinangun Wabilah khos dumateng panjeninganipun Camat Kutawinangun Yang dalam hal ini Dua kili oleh panjeninganipun Ibu Sekcam Yang kami hormati dan yang kami muliakan Wabilah khos kepada panjeninganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kutawinangun Beserta anggota Yang kami hormati dan yang kami muliakan Wabilah khos dumateng panjeninganipun Bapak dan ramil Dari koramil Kecamatan Kutawinangun Berserta anggota Kangkawulah mati nuninji Kangkawulah muliakan Dumateng sedoyo Para pengemban-pengembating proco Para punggawa punggawaning proco Aparatur pemerintah desa Kutawinangun Wabilah khos dumateng panjeninganipun Bapak Kepala desa Kutawinangun Bapak Fahmi Huda Esos Beserta perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Getul Kembe Bapak Getul BPD Bapak Kawur, Bapak Kawum, Bapak RW, Bapak RT Wonten ing telatah Kutawinangun Gantan sahkulur mati nuninji Gantan sahkulur muliakan Wabilah khos dumateng ketua panitia penyelenggara pengajian akbar Wonten ing musyola al-badru Panjeninganipun Bapak Suprianto Soho rencang kulo Panjeninganipun Tuan Jainuddin Nyonya Ayu Inayatur Rahmah Alhamdulillah menikah Putra Mantunipun Bapak Hadisoleh Ibu Hacah Entin Menikah Alhamdulillah adalah Satu organisasi kali kulo Satu angkatan Wogdal kulo SMP Wonten SMP Negeri Empat Kroya Alhamdulillah Dalam menikah Sebagai saksi Bahwa Pak Hadisoleh Adalah Piyah ingkang saya Piyah ingkang seneng sodakoh Gadah putra mantupun Alhamdulillah putra putri ini Bada seneng sodakoh Saya minta tepuk tangan dulu dong Buat keluarga Hadisoleh Luar biasa Ternyata sampai kagungan putra mantu Putra mantu ingkang Saminderek berjuang Tenggini masyarakat Mudah-mudahan Dipun paringi stiqomah Dipun paringi berkah Kesangipun Tunyung atas Duhungki Akhiratipun Amin Allahumma Mulaku losing Nolong Sani Duhung... 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 Terima kasih. 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 punya sifat gak baik sirik dengki sama panitianya gak suka sama usahanya orang sini ternyata sudah dido'a tolak wala tazidid dolimin tidak akan ditambah orang-orang yang dolim illa tabarro kecuali kehancuran kebinasaan untuk orang-orang yang berbuat dolim na'udhu billahimin ini kinten-kinten nantukeng ngasih bahasa jawa, bahasa cilacat, bahasa indonesia, apa bahasa sunda nge bu campur yang pertama bu sekcamnya dari Gorontalo yang kedua pak haji soleh ibu aja entin orang sunda, abita tiasa bahasa sunda, tiasa cuman salit-salit mungkul jadi hapunten pisan ibu bahasa campur sari pagi soleh buah jantin hapunten pisan ibu yang ketiga bahasa cilacat salenopul lakul wong apa berarti kinten-kinten bahasa ini bahasa nopun campur campur oh bahasa jawa mawun siap laniki kinten-kinten ngawas sarang kalimu sholah al-badru rampung selesai cekapan jam pinten jam pinten bu jam kansas sore masya ongo kalau mingga jam dua lebih seperempat mandap jam gansang santan yu Allah onton kaya lama sampai tiga jam setengah onton sinton nyong mugi-mugi sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa amin Allah di dalam surat atau bah ayat 18 gustial ngendika akan in nama yak mur masajid Allah man aman billahi wal yom akhir wa aqam assolah wa ataz zakah walam yah sya ill Allah orang-orang yang memakmurkan masjid memakmurkan mushalat adalah orang yang beriman tumateng kusti Allah iman karotino akhir melakoni sholat menunaikan zakat dan yang paling penting walang yah sya ill leng boten wedi kali nopo nopo adriknya takutnya siena bahasa sunda sien wedi siena hanya dumateng gusti Allah maka tenggen syrat atau bahayat maul lasneki tafsirnya bahwa ternyata yang memakmurkan masjid memakmurkan mushalat niku dibagi dua yang pertama memakmurkan dengan cara membangun yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi yang pertama memakmurkan dengan cara membangun singkakungan arto silahkan bangun mushalat al-badru kali duite sesuki sukih kaji soleh duite nikku ya tetap dipun paringakan kali masyarakat ben masyarakat juga ngerewangi mushal al-badru maka wakifnya saking bu semiati saking padi soleh keluargi lan yang membangunnya duite kb warga masyarakat wonton karang rejo alhamdu bu bu inilah kenapa pentingnya wajib cari rezeki yang halal caranya halal dalane supaya berkah hasilnya karena ternyata halal harumnya suatu rejeki sangat mempengaruhi keberkahan rejeki ingkang dipados contoh begini sodako saya saya berkah saya tapi kok sodakonya duitnya dari hasil duit korupsi maaf ibarat wong wudu tapi tidak banyak uyu kinten kinten sah anak mondok di pesantren saya tapi kok modal anaknya mondok di pesantren ternyata rejekinya dari hasil duit nyolong maka sangat mempengaruhi sifat kepribadian bahkan karakter watak seorang anak maka halal haram sangat mempengaruhi keberkahan musyolar ingkang dipun bangun dan pemalih sholat berjamaah masyarakat haram itu dibagi dua ada haram li dhatihi ada haram li ghoirihi haram li dhatihi ini haram saking asale contoh daging babi daging anjing komer niku namanya haram saking asale namanya haram li dhatihi tapi niku diwasa haram li ghoirihi niku haram dari faktor eksternal dari faktor luar contoh daging sapi niku halal kan kita umat muslim tapi ternyata kok ngone tuku daging sapi duit dari duit hasil nyolong maka niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi maka tenggene riwayat tenggene kitab dipun jelas ada cerita di zamannya khalifah sayyidina bubakar ada manusia meninggal dunia sayyidina wafat ketika meninggal ternyata sayyidina bubakar kepingin nyolatin ikut jenazah ternyata sampai sayyidina bubakar menawarkan diri nyolatin itu jenazah kenapa kok sampai begitu karena ternyata si jenazah ini punya riwayat hidup yang baik solat lima waktu ketinggalan ahli solat jamaah bahkan seneng tadarus quran tapi ketika sayyidina bubakar nyolatin itu jenazah baru juga takbirotul ikhram ucuk ucuk tumatakan anak ula teka anak ula anak ula bareng ula teka tumatakan ula langsung nyokot anunya anu 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 nyokot manuknya mama bunten bunten saya tidakkan cerita vulgar bunten badai cerita corok tapi niki kulo menceritakan tentang riwayate kitab ini hak kalau ngucap manuk terlalu kasar selain manuk yang halus nyebutnya apa bu dalam burung burung kan bahasa indonesia ah peksi bareng ula teka dumatakan ula langsung nyokot peksinya bu sekcam dari gorontalo kayaknya gak paham peksi loh ah klakson motor klakson motor neks suara nek banter kan monine totot nah sing cilik monine nah itu yang saya maksud cuma saya kalau ngomong begitu saya gak tega saya wakilkan sama jendengan klakson motor sing banter monine totot sing cilik monine nah berarti maaf-maaf nih antara klakson motor sama manuk malah lebih halus ngucap manuk ketimbang klakson motor betul iya jadi kita sepakat ngucapnya manuk mawan bareng sayitina bupakar tak berat ikhram mau nyolatin itu jenazah ternyata onten ula teka ula langsung nyokot manuk kesimahit termasuk sayitina bupakar langsung ambil pedangnya pedangnya dihunuskan kaki mencelas niku ula ketika ula pada dipateni ternyata ula bisa ngomong kayak menungsa assalamualaikum sayitina bupakar walaikum salam subhanallah la ula kok aku bisa ngomong kayak menungsa enggak karena kulau ula tutus sembarang ula kulau utusan negus di Allah maka tolong kulampun dipateni saya jangan dibunuh karena saya ini cuma utusan negus di Allah kata si ular akhirnya sayitina bupakar mengembalikan ke tempat semula itu pedang kemudian sayitina bupakar ngobrol sama ular itu tadi la ula aku njaluk ngapura banget sampian miki sepontan langsung arah tepat ini mergas sampian aneh teka teka kok nyokot manuk sing lagi tak pikir kok mawi milih temen nyokot manuk nang apa sindi cokot udu jempol nang apa udu wat denge nang apa udu gulune mawi sindi cokot manuk emang nge manuk rikala uri psalah karo sampe si ula cak nge say dina bab agar kula nyon ngap pun saya telah membuat keributan di tengah hikmatnya orang shalat jenazah tapi kula dipun utus sekaligus sebab ini manuk bukan sembarang manuk kemanuk orang nana matane memang betul ini mayit waktu hidupnya alibadah shalat gak pernah ketinggalan senang tak darus quran tapi saya diutus oleh Allah kenyokoti manuk iki mayit sebab mayit iki rikala uripe maaf nek pipis wawike ora bersih ura cebok nek kurung ngerti ceritanya jadi tabrak di disit bahasa alu secewok nikukan wawike lagi wawike ora bersih bimanuk dicokoti ule apa maning nanti ora cebok kok bisa mung hanya sekedar mapipi sewa wikora bersih kok nganti manuk dicokot ule enggak karena inna allaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatawhirin Allah nikut cinta kepada manusia yang bertawbad dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri baik kesucian pikir kesucian hati nopot nerejeki maka 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 namayit dikala uri peali ibadah tapi bareng mati manuk dicokoti ule karena ternyata untuk melaksanakan syariat kita nikit harus tahu bab tohar untuk melakukan ibadah kita harus tahu bab bersuci maka memper syarat sahnya salat salah satu badan pakaian tempat salat harus bersih anak mayit manuk dicokoti ule menggara-gara pipi sewa wikora bersih maka justru maaf-maaf nih bapak-bapak dianjurkan oleh kanjenabi maaf pipi se posisi nekon karondodok konkarotong krong sepindah secara kesehatan bapak-bapak yang maaf posisi pipi sekarondodok sangat menjaga kesehatan karena posisi dodok posisi yang betul karena ngerewangi ngetok penyakit lewat banyu urin yang kedua bapak-bapak maaf pipi sekon karondodok supaya raso war sawer ini nyata praktek di lapangan tidak seperti itu banyak bapak-bapak dumeh naafi simpel ketimbang wong waton oke wong lanang pipi sepada sembarangan mungdik cempet naafi terandu Allah karim supir-supir barangan tak mengerti pom bensin ada toilet umum ada gede-gede wc umum bayar tapi kan bersih kok malah supir tergeber pipis di cempet naafi roda truk Allah karim berarti kan malau rawawik babar belas diopata bitna tok si mandan mending diopata bitna malah kadang-kadang karo diselentiki saya ini musafir tiap hari perjalanan saya pengajian pagi sore malam pagi sore malam di atas 100 km tiap dintan maka saking paham klorip nang dalan mulanya nyakit protes karo lanang-lanang pipi saja pada sembarangan ngotor-ngotori mataku ibu-ibu ibu-ibu juga nih kalau lagi tindakan kalih papake nganti papake gelem pipi sembarangan jejak besing banter sekang buri seale nganti wong lanang gelem pipi sembarangan mat sing pipi sembarangan sing lanang sing kotor sing watun kula ulang kula ulang kula ulang sampai wong lanang gelem pipi sembarangan sing pipi sembarangan sing kakung sing kotor sing istri bahaya dari badan saja kita kutung bersuci anak mayit nganti manuket dicokot pipi bersih secara tasawufnya banyak orang ahli ibadah tapi rejekinya masih rejeki kotor saya ulang secara genah secara fakih kita kenjoko bakto haro bab bersuci karena anak mayit nganti manuket dicokot diulap adal aling ibadah tapi pipi sewa wikora bersih secara filosofinya banyak orang ibadah tapi rejekinya masih rejeki kotor sholat si sholat lima waktu gak pernah ketinggalan tapi ngoneng golet rejeki jadi rentenir ngrolas ngrolas na duit manak manak na duit sholat tapi mangan duit riba ketonya pik hutang ring tangga tapi ngang 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 nyar hutang kutu di manak manak kena duit sholat si sholat tapi mangan ditriba kan ikut jeneng wawike ora bersih manuket dicokot sholat si sholat lima waktu gak pernah ketinggalan tapi macul lang sawah nampingi galengan dumi lang kasing meru pacul nangi patok patok di jejak sawah kan san nyuti ngone dewa ngambani on tiyang merikik katus niku oke kayak ngapa wong insyaallah kuduh nangun rejek ini bersih kabe rejek ini halal kabe sholat si sholat lima waktu gak ketinggalan tapi ngone jadi petani seneng curang yang petani si pendul ditebas tebas seneng lamun si lamun pendul tadi petani pendul kudanan sekitik ambrol kabe peleme si pentil ditebas tebas seneng lamun si lamun pentile pentile siapa pentile pentile pelam bu sartina nengar dewek salah pahaman pelam si pentil ditebas ditebas tebas seneng lamun si lamun pentile dite pelam temenan jeneng pelam anggertua sedikit kura di brongsong di pangan codot solat si solat lima waktu raka tinggalan tapi nimbang barang sekilo kudune sepuluh ons mungsangang ons kan ini kujun ngewawi ke ora ber manuke dicokot kudune jam walu isuk wis nang kantor ngelayani masyarakat digaji nang masyarakat masyarakat bayar pajak ya tepat waktu kudune jam walu wis nang kantor setengah seple sile hal lho ngum makar udud udh lurah kutawin ngun kona cilacap ngorani lurah ngun ku apa jadi lurah ngun ku kayak ketularan lurah kene nik kujen ngewawi ke ora ber manuke dicokot ula sholat 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 lima waktu ketinggalan tapi anu dagang kulak kesini wolung ewu mendikannya sepuluh ewu ngunin ngulet batik kake barang iwi sorabik dioplos karosing kesisae supaya sing bosok payu rodelan rodelan payu wis ngabusi karosing tukung ngulet batik kake ini ku jeneng ngewawi ke ora bersih manuke dicokot repot dada di pedagang sholat dada kaw gampang hopo manih dagang aneh laris turung sholat ngakune sholat 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 repot dada di bakul ngomong salah ngakune betul Apa maning dagangane laris Pelem kecut ngakune Sholatullah, salamullah Ala Tuhan Rasulullah Sholatullah, ya namunlah Ala yazin adik-adik Kerepot edadipak lurang Sholat desa wayah-wayah Apa maning waktune rapat Sholat edi loncat Sholatullah, salamullah Ala Tuhan Rasulullah Sholatullah, salamullah Ala yazin adik-adik Oh ya sebentar saya jadi ingat gara-gara ada kotak infak Mohon izin kotak infaknya bisa berhenti dulu setop Saya harus menyampaikan akat yang jelas Namanya sodakoh, infak, jariah Harus dengan akat yang jelas Mohon izin lo nyampe kakak nama nanggi bu Mumpuni Kayak surat cinta Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk Wih, meringgani temen Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyong oleh seluruh Warga masyarakat RW01 Warga masyarakat Karangrejo Alhamdu Tapi kabar buruknya Untuk mengisi kotak infak jariah sodakoh Duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing Niki memang Ngendekane panitia Sangat-sangat betul dan tepat Karena walaupun Niki tanahnya tanah wakif Tapi tetap membangunnya niku swadaya masyarakat Kenapa? Supaya kita saling merasa Memiliki dan tanggung jawab Kalimoshola Al-Badru Semantanoki kotak infak hari ini Adalah untuk perawatan musola kita Supaya warga masyarakat Derek memakmurkan musola Al-Badru Kintan-kintan ditariki infak jariah Ikhlas nopombode Temenang Sa'estu Naik ikhlas monggo Ngerogoh sak dompet Singorang gawa dompet Utang disit karo sebelahe Ngesuk naik ketemu disaru tangi Monggo bapak-bapak rogo sakadok Oh sarungan berarti orang kadokan Ya bisa orang bapak lah sorogo rogoe silahkan Tapi harus sesuai kemampuan Sesuai kemampuan Sesuai kemampuan Singtati banyak Ndoke segedendok banyak Singtati bebek Ndoke segedendok bebek Singtati ayam ndoke segedendok ayam Singtati manuk darah Ndoke segedendok manuk darah Singtati manuk emprit Orang usah memaksakan ndoke segedendok banyak Melas nganti dobolen Sesuai kemampuan Lanjenengan badai dadi emprit Nopo dadi banyak Dadi banyak nopo dadi emprit Dadi banyak Menta lewong suge Tapi banyak Ndoke segedendok Singtati ukurannya paling gede Berarti duit paling gede Kwe satus Banyak satus Bebek Seket Ayam Patang puluh Manuk darah Telung puluh Batim Emprit pinten Rongewuh Laya do temen kacek Tapi yang bonggo Sesuai dengan kemampuan Tapi Diawali dari saya dulu Kulo juga kepingin melu sodak Kungkut dikara ninyong Ustadz ajar koni Bisa ngajar Bisa ngakoni Untuk kota kinfake Dimulai dulu dari saya Mereka Niki adalah Tanggeni musola Nek Rencange Kulo piamba Maka harus Betul-betul Kulon dere Ngrewangnya Rakyatang sedidik Semoga Mereka ibu Lewatnya pun di Anjir siap Oh Lagiana Pergantian shift dulu Terima kasih Pak Banser Oh iya Harus pakai gerak jalan dulu Hadap kanan Hadap kirinya Sampai mumet Neleng 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 Ket modela Dela ganti Sampir lagi Ganti Oh iya Oh iya Pak Bapak Pak Tur Semba Semun Pak Banser Pak Panitia Ibu Panitia Monggo Kotakin Fake muter Sinambi Mocok Solawat Gipungge Anu Emprit Napa banyak Oh banyak Sekalian Monggo Faknya tetap berjalan Sorbanya tetap keliling Ngajini dilanjut Kange Fisien Waktal Saya mewakili keluarga besar Pembangunan Mosola Al-Badru Mengucapkan Sing Maringi Maturnumun Sangat Sing Botan Maringi Kebangatan Banget Sing Etok Etok Turu Tek Dongak Nalemu Kayak Sapiku Pak Polsek Matur Semba Semun Pak Dan Ramil Ya Allah Forkompin Camnya Sampai Busek Cam Dan Beserta Jajarannya Suatu Keberkan Bagi kami Warga Masyarakat Kutawin Angun Paling Senang Kalau Ada Pengajian Para Umarok Pejabat Dere Rauh Pengawasan Sampai Magen Pak Kapolsek Padar Amin Terima kasih Matur Semba Semun Insya Allah Pak Kapolsek Saat Niki Baloknya Masih Tiga Masih Jadi AKP Nanti Kondur Saking Pengawasan Langsung Mawar Dua Amin Ya Allah Terima kasih Pak Kapolsek Padar Amin Dere Hadir Warga Masyarakat Wanten In Kudawin Angun Dan Sekitarnya Mudah Mudah Soda Kepanjenan Kang Nolak Balan Narik Rezeki Rezeki Yang Betul Manfaat Yang Betul Barokah Amin Allahumma Bu Lanjut Sampai Jam Gang Sala Sonten Ibu Ne Kuat Sampai Jauh 5 sore Kuat Masya Allah Bapak Sanggup Bapak Sanggup Ibu Ne Kuat Nyora Melu Melu Naksi Naksi Dewek Dewek Yang Namanya Jamaah Masjid Namanya Jamaah Moshollah Adalah Penggambaran Masyarakat Demokrasi Kenapa Seperti itu Karena Yang namanya Jamaah Moshollah Jamaah Masjid Masyarakat Yang tidak Tebang Pilih Tidak Pandang Bulu Dari Manapun Asalnya Dari Manapun Sukunya Satu Akidahnya Silahkan Tindak Masjid Moshollah Kang Memakmurkan Masjid Moshollah Yang Telah Kita Bangun Yang Dalil Lor Lor Pundi Berikoding Sing Sekang Lor Dukit Mushollah Al-Badru Ditang Letih Sekang Ndi Sekang Lor Ya Wis Madab Kiblat Madab Mulan Sing Saking Kidul Tekan Mushollah Madab Mulan Sing Sekang Wetan Tekan Mushollah Al-Badru Madab Mulan Sing Saking Kulon Tekan Mushollah Ya tetap Madab Mulan Buniku Suku Apapun Saja Buniku Dari Golongan Yang Seperti Apa Politik Yang Bagaimana Melebet Masjid Melebet Mushollah Niyate Setunggal Satu Nderek Kiblate Nderek Sholat Berjamaah Mushollah Adalah Penggambaran Masyarakat Ingkang Demokrasi Melebet Mushollah Sing Datus Kapol Sek Copot Sepatu Pak Kapol Sek Jadi Tentara Masuk Mushollah Copot Sepatu Pak Dan Ramil Sing Jadi Lurah Melebet Mushollah Sendale Dicopot Lur Yang Jadi Banser Masuk Mushollah Copot Sepatu Ser Yang Jadi Bupati Masuk Mushollah Copot Sepatu Di Ganti Gubernur Melebet Mushollah Copot Sepatu Nur Kita Masuk Tenggene Mushollah Niki Adalah Jamaah Demokrasi Masyarakat Yang Demokrasi Enggak Pandang Bulu Punya Jabatan Atau Tidak Punya Pangkat Atau Tidak Entah Suki Entah Pongoran Dwe Melebet Masjid Mushollah Copot Sepatu Copot Sandal Mada Pengulon Niki Yang Namanya Jamaah Mushollah Masyarakat Demokrasi Ternyata Jangankan Sampai Kulopan Yastoya Sebagai Masyarakat Kita Warga Nangduin Adiat Paham Namanya Temu Mushollah Imam 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 Dimam Dipilih Makmum Terserah Maaf Buniku Mabuta Budek Tuli Tukang Mabok Pencoleng Bajiman Tengi Silahkan Dadus Makmum Tapi Siapa saja Boleh jadi Makmum Tapi Belum tentu Siapa saja Bisa jadi Imam Maka Imam Niku Dipilih Makmum Terserah Buniku Tapi Namanya Imam Shalat Berjamaah Niku Wajib Karena Dipilih Harus Memenuhi Sarat Harus Memenuhi Kriteria Yang pertama Pilih Imam Shalat Berjamaah Ke Masjid Mushollah Dari Fasohahnya Dari Sanat Ngilmunya Mondok Dimana Pesantrenya Dari Mana Gurunya Siapa Niki Fasihnya Ternyata Dari Imam Mushollah Ada Dua Kandidat Sama-sama Fasihnya Maka Silahkan Pilih Yang Kedua Karena Alimnya Amilun Bila Ilmi Punya Amal Dielmoni Dua Ilmu Harus Diamal Mondok Dangu Teng Pesantren Lama Ngajinya Tapi Punya Ilmu Kok Ilmunya Hanya Digeletakan Saja Digeletakan Itu Di Dijorkan 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 Ini Kok Bang Dewa Kim Umut Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Kutawin Angun Campur Ngapak Cilaca Dijorkan 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 Punya Ilmu Tapi Ilmunya Dibiarkan Saja Tidak Untuk Ngabdi Masyarakat Namanya Mubazir Punya Ilmu Ngomint Teriwong Namanya Madorot Tapi Punya Ilmu Ilmunya Dipraktekan Ngabdi Masyarakat Dan Ternyata Diimbangi Dengan Hidayah Itu baru Ilmu Yang Manfaat Sampai Milih Imam Saja Ini Betul-betul Dari Fasohahnya Dari Alimnya Karena Mboten Sah Hukumnya Orang Yang Fasih Ternyata Bermakmum Kepada Imam Cedal Mboten Sah Dusok Sama-sama Dusoknya Maka Kalau Ada Orang Yang Lebih Fasih Ternyata Malah Imam Cedal Maka Harus Si makmum Fasih Niki Menggantikan Si Imam Begitu Sampai Aturannya Maka Udah Dipilih Dari Fasih Dari Alimnya Yang Ketiga Dari Umurnya Imam Sholat Berjamaah Ketuan Banget Ya Aja Kenomen Banget Ya Aja Contoh Imam Sholat Tarawih Imam Sholat Tarawih Kenomen Yang Nguneng Imam Sholat Tarawih Bantar Kero Gigi Papat Bismillah Rahman Rahjum Abillah Rahman 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 Rahjum Mad yang Amin 13 Kelepat Langsung Salam Mak Horm節目 Sepuh oof sepuh ngadek tokbe gemeter delodok lah malah banter banget ngoneng imami mana sing kenang darah tinggi sujud kesuenya bahaya ngantin daseteng-tengan patin kremut urung sing lemu-lemu lah ternyata kok imame kenomen ngoneng imami banter imam langil ngoneng imbang imam gelendung 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 imame kenomen icik-icik salam mungkin bener-bener tahiyyat ngajun ajarin telunjuk imame salam lo ngaku bener-bener salam adep nengen si sebelah kiri salam adep kiri ternyata salam adep-adepan dengkis soalnya imame kenomen kenomen banget ya aja ketuan banget ya aja imam sholat tarawih umurnya pitung puluh roh tahun semila irokman irokamin al-kandulinlah irokbil ngalamin arokman irokamin setengah sebelas bengi nambih rampung gara-gara imame ketuan tapi ya jenengan aja pada ngecek walaupun bah kiai kadang-kadang gue nih imami mau ngelai arokman irokamin namanya kiai sepuh kiai kampung ini ku punya sifat ashadur ruh saya ulang, saya ulang ashadur ruh dongane wong sepuh ni ku nyambung ngerogus ya Allah walaupun mau ni narokman irokamin ih 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 sampe ngin gue ngecek banget ya gini sumpah nih nih orang dulu orang kesepuan porosa sepuh ni ku sifatnya ashadur ruh dongane nyambung kepada gusya Allah kenapa? karena wong bien ahli tirakat seneng puasa mangan longan turulongan sinosomoni ni arokman irokamin mandi dongane ih sahih itu nih dulu zaman ibu-ibu semua masih gadis masih perawan ya Allah ya rohman obat ni ku gak ada yang namanya obat modern apalagi alat canggih tapi walaupun bian mboten nonton obat canggih ataupun obat modern pung babaran mung direwangi dukun bayi dukun bayi ni ternyata mung dongak alpateka mbabar mbabar brah 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 babaran temenan janwara selamat uniknya maning masya Allah mbareng wis babaran ibu yang baru melahirkan sing dipilih si sambetan batu ke sing garing dalan bayi ni gak tau bu? tak ulang tak ulang ya zaman sengen kan mboten nonton yang namanya alat canggih modern ini ku gak ada bu boro-boro sengen bidan satu desa satu ini ku mboten nonton zaman bian tapi uniknya berkah saking arsane gusti Allah dukun bayi ngrewangi persalinan ibu hamil bahkan setelah mbak barakan sang ibu ni ku namung dipilih si sambetan batu keko sing garing dalan bayi ni kan iku mboten nyambung bu tapi ngerahmati gusti Allah sebab wong bian dukun bayi pun ni ku seneng tirakat mangan longan turu longan ngati wong bian dalang dukun bayi koras seneng gentur tirakat puasane yuk jeneng apa ya dalang ni ku sing nekoras seneng puasa dalang ni ku tadi ni apa ya oh kalen nyong nyong jaman siki lagi cerita wong bian ternyata dongane yora mandi dukun bayi ni ku ni koras seneng tirakat amung ku dongane mboten sakit mandi ulau ni jaman mien ibu-ibu hamil nembe babaran iku dumanut karo dukun bayi diantaranya kewenangan lagi nyusau ni komangan sambel anu menang-menang umpet-umpetan maaf sing eene orang apik malah bayi ni uniknya maning ibu ni sing mam sambel la putrane ku non seutang kotorane ana wiji lomboke iku cajane kan mboten nyamung sing dahar sambel ibu ee la sing ana wiji lomboke malah putrane berarti bener-bener wong bian iku masya Allah tirakate gentur pasane mangan longan turulongan singga wong bian mempermaon ada bambu runcing melawan bedil dari jepang bambu runcing melawan meriam dari belanda pahlawan kita bisa menang kan gak nyambung bambu runcing kau melawan teng-teng dari jepang dari belanda kok indonesia menang sampai-sampai diceritani bian seorang kiai ini karena pesawatnya belanda liwat namungan nyabetakan sorban teng langit maksebret pesawatnya tiba diceritani yang jaman seniki orang mungkin tapi yang jaman bian gentur puasa ini tirakate luar biasa beda kalau jaman seniki ya kita seneng puasa mengkurang tirakat kurang rialtoh buktinya jaman nyen aring bedilora bedi aring teng meriem botan bedi jaman seniki aring emping melinjo pada bedi gimbotan gimbotan lo wong bian ya Allah ya Rahman pilsani nih wong wong bian kan langsing-langsing banget karena nopo wong bian ini ku seneng tirakate nafsunya ini ku terjaga nafsunya ini ku terkontrol karena seneng tirakat seneng rialtoh mula sampe wong tani gini hadis kuci dijelaskan salah satu hal yang mampu meredam murkanya gusya Allah gini ku wong wong sing pada gentur tapani seneng sholat tahajud seneng sholat hajat wong wong sing seneng melek bengi sholat tahajud nganti nangis nganti berbesmili sadar akan dosa-dosanya secara tidak langsung bersyukurlah kita dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang podos seneng ya mulail wong wong sing pada seneng sholat tahajud wong wong sing pada seneng seneng melek bengi kenapa karena ternyata dari beliau-beliau yang podos seneng sholat tahajud nganti nangis tengah wonging guguk gara-gara akan sadar dosa-dosanya maka niku meredam murkanya gusya Allah kenapa ku tauwi nangun desane berkah nganti kali bersih alhamdulillah pembangun musyolat disengkuyung karo warga masyarakat seluruhnya niki kan karena hasil berkah para sesepuh kita orang-orang yang seneng tirakat bengi seneng sholat bengi sampai meredam murkanya gusya Allah corona hilang kita masyarakat dijauhkan dari musibah simone arepanangin puteng beliung punang kutawinangun oranana arepanah banjir ya orasida gara-gara nopo diredam oleh orang-orang yang suka kiamulail sholat tahajud sholat malam sholat hajat sampai sholat wuduk rumiin sampai masyarakat seneng padang lakoni kiamulail nikilah kandung meredam murkanya gusya Allah maka aku lagi percaya jeneng gak seneng melek menging ngelilir nyosya rapap ramasalah hak-hak jeneng mung malaikat bingung nambah tangi arputu nambah dicatat mung wawik rokiya rasida sholat akhirnya malaikat batin surah papal rasida ditulis jeneng ngepreng ramalaikat maka ternyata sampai kita milih imam di masjid saja harus pakai ilmu ada syaratnya orang sholat berjamaah bagi makmum terserah siapa saja tapi imamnya dipilih karena fasihnya yang kedua karena alimnya yang ketiga karena umurnya dan yang keempat paling penting imam sholat jamaah dipilih syaratnya karena tuhib bulru'yah saya ulang saya ulang tuhib bulru'yah mana imam sholat jamaah yang paling disenengi masyarakat kalau ada imam sholat jamaah kok disenengi kali tonggol lingkungan berarti tidak hanya fasih baca qurannya dia berarti fasih juga dalam kelakuan sehari-harinya ini kok yang namanya tuhib bulru'yah dicintai oleh masyarakat semantenugi kepala desa walaupun tersi timur tersi nem ternyata punya jiwa kepemimpinan tapi kan tuhib bulru'yah dicintai oleh lingkungan tapi ternyata walaupun alhamdulillah datus kepala desa berarti disenengi kali masyarakat yang jadi kapolsek alhamdulillah sinosa sepuh pak kapolsek insyaallah panjenengan makiniki sudah memberikan sambutannya luar biasa mudah-mudah yang jadi di polisi anggar mentengkelek dan tengah giling hati-hati karena malaikat cabendetik mendalangi polisi yang kadara ring pasar numpak motor yang gak sendal cepit beti hilang pak kapolsek tambah wujud pak kapolsek mbak din bocat cilik-cilik selesai sembarangan namanya kapolsek polisi nikwa abdi negara tidak ada untuk membuat undang-undang betul pak kapolsek yang membuat undang-undang adalah wakil rakyat pak kapolsek hanya bertugas untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara insyaallah dengan tugas seorang polisi mudah-mudahan pak kridah menjadi kapolsek menten ing kutawinangun tipun berkait pangkat dan yang jadi tentara ingat dunia sementara sebentar pada ramil saya baca dulu dadanya pada ramil TNI AD terima nasib ini apa adanya ya Allah ngelesah teman pak dan ramil terima panah terima kasih yang jadi tentara ingat dunia sementara pak taufik pak dan ramil dari tadi pak dan ramil cuman manggut manggut aja lah tinggal siap siap tapi siap siapnya itu sambil mengamalkan sabta marga satu kami warga negara kesatuan republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dua kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah tiga kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa empat pengen tahu lanjutannya pak tentara pitu-pitu nih yang ngapal tapi kan munges yuk maning bukti undang pak taramil mangkuk mangkuk pak kapolsek cemburu tenang pak kapolsek sejuga paltri berata kami polisi Indonesia satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang mahasiswa dua menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menekatkan hukum negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila undang-undang dasar 1945 kepingin tau lanjutannya pak kapolsek undang saya di markas anda sekalian promosi jadi kapolsek jadi tentara tahu tugasnya jadi lurah rajin ibadah lur kalau dikutawinangun masjid mushalatnya ternyata waktunya sholat tapi malah masjid mushalatnya belum adhan lurai singkon adhan ini lurai sinom wong nom kan suaranya landung turdawa lengge mosai gane masjid mushalatnya mewah katus niki maghrib-maghrib si petenggan bareng anak sing adhan mulai bocat cilik durung sunatan kan melas alawakbar 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 akbar berenggu tu pocah sing adhan waya supu sing adhan bakakku wisaranya ampeg untuk nekari loro adhani kan karuna longsopu mhm hawa akbar mhm hawa akbar Allah mhm hawa akbar mhm hawa akbar mhm hawa akbar Melasing tangi barangnya Eh barang ayam Jangan salah paham Memakmurkan musola Kecil Bangun musola Gampil Tapi memakmurkannya itu Yang jadi PR kita bersama Betul? Yang punya duit silahkan Bangun musola pakai duitnya Enggak punya duit jangan bingung Pakai tenaganya Ngerewangi ngaduk semen apa ngecat Tenaga gak punya duit gak punya Bisa nih ngopo Silahkan nurun pikiran Mensewu, Pak Lura, Pak Kiai, Pak Ustadz Saya punya saudara nih di Kalimantan Umpamanya Pengusaha kelapa sawit Nanti katanya abis maghrib minta ditelepon Katanya mau ngirim Mau rakyatang nyumbang rongeler Duit gak punya Tenaga rakuat Urun pikiran gak mampu Anak melu bangun musola bisa urun apa Silahkan urun dong asing sae Nah ini kok Mbak Mbak sepukan dongannya ampuh Dong asing sae Ya Oh, Ya Rahman Senang temen kaya gairasanya ya Waru musola alpajrub lewera temen kaya gairau Ya kaya kupaya jauh lah kete temen kaya punuk sapi bayangan Melu senang pada padara bisa urun Naga premanin wang anggar listan Na rasanya kaya gaira karu-karuan Onyong Miki mangkat ngaji ke mangkate keri Bisa nenggo ni mangkate keri Nganggo katok kangel banget tinggo Bisa nenganggo katok kangel tinggo Nganggo katok kan bolongan si cinggo sikiloro Ya pantesan keserimpung-serimpung bay Nganggo katok malah kaya rok sepan Ya Allah cipul ya gara-gara salam lebu bolongan Uruntung asing sae Ya pada-pada kaya gana nila bisa nengmelu Imame sholat jamang akaro trianto Eh trianto apa triano kaya Namung anggeri stwa kelalenan Bisa nengmelu makmum Ya muka-muka kakemu sholat badru Merkai hamdulillah kupaya segede bunuk sapi Jamang aja singkadah Kutohi nangun di paringi Ngunin ibadah istiqomah ya Yang anggeri stwa kaya gini Mbak katerimu sholat kempoleh kenceng Dengkule rasanya manteng Tapi kan bisa nengga Ya silahkan nengga sing sae Duit orang duit Tenaga rakuat Pikiran orang mampu Ngang tindonga bera sempet Bisa nengapa Meneng Napa bu Meneng cara kutawinangu napa Oh mendel Carang genkulo silacak Silent bliss Itu meneng cara silacak Silent bliss Orang percaya takun Karo mantu nengga disoleh Nek durung bisa ngomong sing apik Lewi bacik meneng Meneng niku Lewi apik ketimbang ngomong ngelek Kadang-kadang Buya Allah Bismillah urun ora Ngeri wangi ora Dongak nabi korak Tapi ngomongnya Allah Unten temeriki wong kutawinangu niku Anak Kayak ngapa wongnya Ambatan-ambatan Ya yu meriki guyuk merukun kabi Allah Sampai meneng tok Ngurangi fitnah Ngurangi ngomong elek Niku termasuk berjuang Melung rewangi Bangun musyola Maka memakmurkan musyola Dibagi dua Pertama memakmurkan Dengan cara membangun Yang kedua silahkan Memakmurkan dengan cara mengisi Yang punya ilmu Silahkan jadi imam Di musyola al-Badru Sing suara nisae Silahkan berjuang Memakmurkan dengan datus mu'adin Gak punya suara indah Gak punya ilmu Tapi punya pengalaman Silahkan Direk datus takmir Temu musyola Orang deng ilmu beberblas Silahkan Panderek Solat Berjahat Itu memakmurkan musyola Maka silahkan Dipuncatat lagi Di dalam Adkarunawawi Tanggene kitabnya Telah dijelaskan Bahwa Ada adab Yang perlu kita perhatikan Ketika melepet Masjid Melepet Musyola Pertama Barang siapa Masuk ke dalam Masjid musyola Maka diwajibkan Menjaga adabnya Dilarang Ngobrol Ngobrol Babagan Duniawi Saya ulang Barang siapa Dengan kitab Adkarunawawi Melepet Masjid musyola Sampai ngobrol Babagan duniawi Maka selama Empat puluh Ngibadai Mboten Diterima oleh Gusti Allah Bahaya Mboten Bahaya Ngobrol dunia Niko Keberipun Jelenge Wadon Barasolat Jamaah Dilarang 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 Menutik Menutik Sebelai Yuk Mengisi Ngobrol Arisan Sampai Itu Termasuk Ngobrol duniawi Sampai Mending Bangun Ya Allah Jangan Siki Repot Banget Apa Mening Mau Ngepel Keramik Keramik Granit Ya Allah Jepoleh Granit Bangil Banget Rumah Tane Nekor Ajan Bener Bener Gwane Bersih Ya Allah Keramik Larang Sinyat Tane Ya Apa Mening Saiki Ya Allah Jangan Bangunan Kudunya Minimal 500 Juta Itu Mana Apa Mening Saiki Tukang Ya Allah Ya Medangan Ya Uduh Ya Jaluk Rokoke Besedinan Jaluk Satu Siki Apa Mening Siki Cet Yang Namanya Cet Nippon Pen Kasing Warnanya Dicampur Ya Allah Regani Larang Banget Bu Malah Jeneng Aku Bangun Urung Rampung Eh Umah Ngare Bisna Wani Tanah Malah Jaluk Semeter Telung Juta Rung Atus Seket Langgar Semono Ya Sian Urung Wani Lah Ngoranya Keledih Samono Gano Sekalian Pamer Wih Ngobrol Dunya Anu Pamer Wih 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 Sampai 40 Ibadah Diterima Oleh Gusti Allah Tapi Keterangannya Hanya 40 Nih Entah 40 Hari 40 Bulan Atau 40 Tahun Nah Urubillah Jangankan Yang 40 Tahun Patang Puluh Dinah Ibadah Kita Ditampak Orang Mumet Kayak Udu Menusa Ya Sapa Manis Nampan Ibadah Nek Dudu Gusti Allah Kita Lebet Suar Guni Kunggul Lati Rahmat Gusti Allah Laku Sampai Patang Pulung Ibadah Ditampak Makan Nikilah Kaynopo Tenggene Kitab Naso Ibad Barang Siapa Masuk Kedalam Masjid Musola Dianjurkan Sudah Dalam Kadaan Suci Berwudu Untuk Apa Melaksanakan Sholat Tahiyyat Masjid Mumpuni Ngaku Kurang Ngaji Rutinan Muslimat Nyora Wudu Mau Nenemang Ketong Kurang Ngaji Ya Gak Papa Kalau Memang Belum Wudu Maka Kalau Belum Wudu Cuma Niatnya Kamu Sholat Masjid Mau Niatnya Ngaji Maka Sholat Tahiyyatul Masjid Bisa Diganti Dengan Membaca Baqiyyat Sholihah Empat Kali Apa Itu Baqiyyat Sholihah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu akbar Walaha Wula Wala Kuwata Illabillahi Aliyyil Azim Itu Namanya Baqiyyat Sholihah Jadi Kalau Melapet Masjid Lupa Ganti Maning Eh Gak Apa Namanya Orang Berdiri Lama Itu Cepat Pusing Beda Sama Saya Saya Itu Berdiri Sampai Dua Ketiga Jam Kuat Kenapa Bukan Karena Amploknya Ngarang Sampean Saya Mampu Berdiri Sampai Lama Karena Saya Sambil Gerak Sambil Gerak Sambil Mikir Mulanya Kuat Ngadek Orang Upacara Gampang Pusing Kenapa Dia Monoton Ngadek Katus Pak Banser Gak Ada Gerak Sama Sekali Maka Darah Ngumpul Tengah Betul Pak Tentara Pak Polisi Begitu Maka Kenapa Kalau Bukan TNI Bukan Banser Anda Panjen Dengan Sudoyo Cuman Kok Pengawasan Maka Sukune Kakinya Samparane Sikile Sampeana Bahasa Sundana Futna Fut Bahasa Cinane Cutang Itu Bahasa Cina Loh ya Bukan Bahasa Jawa Sukune Samparane Ini Sambil Diputer Begini Sambil Diputer Begini Kalau Berangkat Ngaji Orang Ketuman Panggil Terpaksa Cuman Sambil Diputer Begini Yang duduk Gak Isah Ikut Goyol Sampai Anbu Ini Ini Yang Berdiri Cuman Yang Diputer Yang Goyol Goyol Kenapa Disuruh Diputer Begini Supaya Peredaran Darah Niko Lancar Tia Ngaduk Tanggu Niko Gampang Pusing Gampang Pinsan Ketika Upacara Karena Memang Botan Gerak Gerak Sama Sekali Nih Pak Banser Nanti Diganti Wisping Lima Miki Punya Ngitung Ngitung Wisp Gak Bapa Kalau Pak Banser Digantikan Kalau Mumpuni Kan Gak Boleh Digantikan Hanya Hanya Ada Satu Seorang Nanti Meriang Meriang Pilek Mangkat Baya Bukan Masalah Amplok Bisa Ronya Tapi Memang Saya Adalah Kewajiban Gugurakan Tugas Karena Ketika Ini Sakit Kulon Badali Cuma Ketika Dibadali Melas Teman Sudah Siap Segala Sesuatunya Bakal Rata-rata Undang Kulon Minimal Satu Tahun Dere Bayangkan Setahun Dinten Ternyata Orang Tekah Niki Kudu Batire Kulon Jumat Niku Kulon Baten Ngisi Pengajian Bu Karena Kan Sanyang Dular Kalau Mantu Ngajian Soleh Nen Mangkat Gwe Saya Situ Niki Kulon Asli Jumat Itu Saya Nggak Ngisi Pengajian Pagi Sampai Sore Khususus Kulon Ngaji Kitab Tenggeri Dan Tidak Boleh Diganggu Bok Jalan Tetap Lombatan Manggih Jangan Sing Kepanggih Paling Bapak Biung Kenapa Jumat Pagi Sampai Sore Wajib Saya Ngaji Kitab Karena Cerama Kawit Mau Kaya Gap 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 Orang percaya Ketaku niring Mantunya kak jisoleh Maka cilik paham kula Maka mulai lahirlah Ketaku kula kak jisah Pindah karena ngaji Yang kedua karena kedisiplinan Kolek ngilmu Bukan namun kula Kapolsek Pangkatnya Baloknya tiga Dilanjut lagi Makan kelengkengnya Pak Kapolsek Gak apa-apa Lanjut aja Jadi gak enak Soalnya ngonek ngaji Maka niki langsung Untuk sahut-sahut Baik Pak Kapolsek Untuk mendapatkan titel Baloknya tiga AKP Dari sejak kecil Sudah sekolah Temenanan Punya jiwa kepemimpinan Mengalahkan ribuan Calon polisi yang lain Pak Dan Ramil pun Seperti itu Untuk naik pangkat Cari job Supaya besok jadi Mawar satu Kompol Kompol Itu juga harus punya prestasi Udah jadi Balok tiga Saja gak harus puas Tetap masih cari Mali pengalaman Dan prestasi Betul Pak Kapolsek Pada Ramil Pak Lurah Untuk menjadi Tidak hanya satu periode Rencana Berapa periode Pak Lurah Pintel Sampai untuk menjadi kepala desa Saja Harus ada perjuangannya Maka Alhamdulillah Kita pun yang mau jadi Hamba Allah yang sesungguhnya Harus berjuang Berjuangnya Sampai melebat masjid Ada adabnya Ngobrol Ngobrol Bapak Dan dunia Kena diskualifikasi Bapaknya Manggut Manggut Tapi Nanti Manggut Nanti orang balik Saking paham Bapak Mumpuni Mumpuni Dadi wong Islam Dadi wong NU Fanatik Muka Dari ngobrol Tuk Masjid Bang Ibadah Ditambah Oh Saya sedang Tidak menakut Nakuti Sampai Justru Artinya Dari kitab Askarunawawi Kita belajar Masuk Masjid Saja Kita pakai Adab Berarti kan Keluar dari Masjid Musola Minimal Masih ada Tepak Adab Kita Masjid Ngobrol Tidak Sembarangan Berarti Keluar dari Musola Kan Ahlah kita Masih terjaga Ucap Panik Kita Langkung Dijaga Maka Melebat Masjid Silahkan Berwuduk Untuk Melaksanakan Sholat Tahiyatul Masjid Yang kedua Barang Siapa Di dalam Masjid Kok Sampai Nyanyi Nyanyi Babagan Duniawi Maka Wongku Imah Mulutnya Disobek Sobek Tenggusnya Allah Kecuali Puji-pujian Kalau Habis Azan Puji-pujian Malah Dianjurkan Kali Nunggu Imam Banyak-banyak Zikir Solawat Niku Sangat Dianjurkan Yang Tidak Diperbolehkan Adalah Nembang Babagan Duniawi Runam Runam Musola Nenembang Mendung Tanpa Utan Ketemulan Kelangan Nah itu Udah Nyanyi Babagan Duniawi Runam Jero Masjid Nembang Wongka Ngine Koti Banding Banding Ke Saing Saing Ke Ya Masjid Kalah Oh Ini Ini Gak Contoh Gak Sample Mumpah Mane Nang Masjid Nanti Ke Perucut Bang Kados Niku Mane Tambah Maning Joko Tingkir Ngom B Dawud Kowat Tubih Guna Nembang Kayak Kowin Anjro Masjid Itu Yang Gak Boleh Soalnya Kita Puji-pujian Saja Ada Adab Nya Harus Ngemuk Zikir Harus Ngemuk Solawat Itu Puji-pujian Setelah Adan Antara Adan Sampai Ikomah Niku Puji-pujian Monggo Tapi Kalau Nembang-nembang Yang lain Babagan Duniawi Itu Yang Tidak Boleh Sampai Teng Musola Masjid Ngobrol Ngobrol Sampai Nembang-nembang Babagan Duniawi Mulutnya Sobek-sobek Tenggu Akhirnya Akhirnya Aling Ibadah Tapi Tetap Lebuh Neraka Gara-gara Welek Tutuk Disopek Sobek Tenggu Seti Allah Sebab Keprucut Kebiasan Ngomong Elek Na'udhu Bilah Himin Dimusholat Di masjid Kehilangan Sesuatu Adab Kita Kalau Sudah Kehilangan Di dalam Masjid Maka Ternyata Disuruh Diikhlaskan Karena Ketika Kehilangan Sesuatu Dalam Masjid Kita Sampai Menggebu Ngoleti Kalian Nanti Nganting Suang Ngomong Nanti Karpet Dibukaki Saban Kur'an Dibukaki Podium Dikubak Ternyata Sampai Dikoleti Niku Dunya Malah Orang Bakal Balik Niku Bandar Dunya Sebab Napa Niatim Lebih Masjid Tidak Tidak Keikhlasan Di dalam Bab Duniawi Sehingga Malah Tidak Diperbolehkan Kehilangan Sesuatu Masjid Kita Maksong Goleti Kecuali Ada Yang Nemu Kembalikan Boleh Tapi Tidak Boleh Sampai Diumumkan Di Tua Masjid Musola Pengumuman Pengumuman Dari Masjid Musola Ternyata Baru Saja Ada Kabar Kehilangan Akhin Al-Kiram Panjenangan Ipun Al-Ustadz Muhammad Akub Sandalnya Hilang Separuh Hilang Separuh Kima Dilek Beri Pun Barang Siapa Yang Huzab Membawa Sandalnya Bapak Muhammad Akub Tidak Langsung Dikembalikan Kualak Sampai Sampai Diumumkan Di Tua Masjid Itu Tidak 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 Boleh Karena Pengeras Suara Kentong Beduk Di Masjid Kita Pun Sampai Ada Aturannya Kemarin Ada Rame Masjid Tidak Usah Kita Melu Ribut Semua Ada Aturan Dipun Atur Supaya Tidak Mengganggu Yang Lain Sampai Biasanya Banter Banter Seru Baira Bapak Memang Masyarakat Sudah Biasa Kalau Kurang Banter Biditi Serok Silahkan Musyawarah Dengan Pak Kiai Supaya Saling Memahami Inilah Namanya Masyarakat Masjid Masyarakat Musyola Adalah Masyarakat Demokrasi Maka Justru Dari Jamaah Masjid Dari Jamaah Musyola Kita Belajar Bagaimana Hidup Bersosial Dengan Baik Sebab Dari Mulai Memilih Imamnya Dari Mulai Makmumnya Sampai Adepnya Masuk Sajan Niki Ngemumakna Nilai Hikmah Yang Dibangun Sudah Diresmikan Ini Sudah Jam 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 tiga eh jam tiga waktu Indonesia Karangrejo Oh jadi di Karangrejo itu jamnya mundur Oh iya berarti Karangrejo pianginnya pada pinter tapi aku sing dihapus jam tiga berarti diterasakan nampang badan tambahin nampang badan diterasakan nampang badan sampai jam Gangsal sonton yuah aloh Pak Kaji Soleh Raminggah jam kali langkung seperempat mandapet jam Gangsal aku tidak bisa membayangkan amplopet dawanya kayak ngapa Hai betul-betul Pak Kaji Soleh maksudnya sing dawa amal pahalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya lanjut ini ada cerita bu masih di zamannya Sayyidina bubakar masih ceritanya dalam rangka cokot menyokot tapi yang dicokot udah beda bukan manuknya lagi tenang di zamannya Sayyidina bubakar tapi singa wakisannya Sayyidina bubakar cuma kejadiannya di zaman kepemimpinannya Sayyidina bubakar ada manusia meninggal dunia wafat sedho maut mo alias mo mati kumulam mutir bukan saya yang ngomong baka borsek tuh wargane sampean ternyata bareng sedho itu jenazah dimasukkan kedalam kasuraga Ibu tahu kasuraga enggak kasuraga niku keranda mait keranda mait cara orang sini apaan kalau bando so san so apa san kalau kebumen kulon kewarasan rawo kelek disana nyebutnya bando san ternyata bando so mingking sahabat andan-andan kati wong perembun ya ketengar soalnya di perembun tuh yang nyebut andan-andan di Sunda wajah Entin istrinya Kaji Soleh nyebutnya pasaran dikiranya orang ngerti apa di orang indramayu cirebon brebes tegal pemalang pekalungan ampe batang pantura red meriko nyebutnya katil 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 cilacat tempat saya nyebutnya kasuraga kasur artinya tempat raganiku badan dan terus kasuraga adalah tempat untuk badan yang enggak udah ada nyawanya di Gorontalo nyebutnya apa Bu Sekcam Bu Ibu Sekcam bilang ala manut baik karembung keneh ya udah enggak papa mungkin di Gorontalo ada lagi bahasanya bahasa Indonesia itu keranda mait cilacat nyebutnya kasuraga tapi ada nih temen kita saudara kita dari suku Jawa Sunda Jawa reang disana Sunda reang bantar kawung brebes perbatasan sama karang pucung cilacat disana nyebutnya kurungan batang ih enggak kasar orang bahasanya orang sana begitu Bu menurut kita alus menurut mereka bisa kasar contoh dahar di orang kita wong Jawa Darni kan harus sangat tapi kalau orang Sunda nyebut dahar gue dahar sama dengan nyekek notol badum hahaha betul wajantin jadi kalau di Sunda sana memang bahasanya ada sendiri maka di tempat saya kasuraga sorong karang rejong gore nyebut bandu so ketika mayitnya dilepet matakan bandu so ketika mau disolatin ucuk ucuk tumatakan bandu sani obah banter banget bu kaya-kaya ni majite urip mani penasaran simpetnya nyolati dibukalah niku bandu so bareng bandu sani dibuka apa yang terjadi ternyata tengsak lepeting bandu soniko mayitnya lagi uget-uget kada seni penasaran bu niku senam aerobik napa niku goyang titoknya orang ngerti pokoknya uget-uget bu ternyata tambah penasaran yang mau nyolatin dibukalah niku kain kafan bareng kain kafan dibuka apa yang terjadi saudara-saudara ternyata tengsak lepeting kain kafan onten ula gede banget lagi ngelilit awal kisimayit lagi nyokoti gulunis ngancetakan kerongkongan nih unyong cerita dok merinding akhirnya simpat nyolati pada melayu gulet gebug what is a gebug gebug is a pentong you know pentong you now yes I do pak del barang wis ancang-ancang badai mentongi gue ula ternyata ulanya bisa ngomong kaya manusia si ular ngomong begini eh manusia lulu pada menggebugin gue emang gue salah apa sama lulu pada ternyata ulanya ula Jakarta kaget sing badai ngebug subhanallah laula kalau aku bisa ngomong kaya menungsa iya sebab aku ula tutus sembarang ula aku ke ula utusannya gusti Allah aku diutus oleh gusti Allah kau nyokoti gulunis nike mayit sebab mayit ikiri kalak uripe kerongwadhan orang gelem langsung sembahyang waktunya sholat tapi orang langsung lakuni sembahyang alias nunda-nunda waktunya sholat alias seneng males-malesan sholat jadi siapa wangeh kutawi nangun wiswayai sholat orang langsung sholat ngesuk mati nih cokoti udah gede banget setengah papat puncul waktunya cokotula hanya orang tanggung jawab ngklo tuh gini tuh mereka gak asik sesuai perjanjian karena memang saya situ naik Jumat pagi sampai sore buatan kuliah isi kaget pengawasan umum tapi khusus kaget ngaji pribadi ngaji kitab Tenggri yang kedua paling kalau malam satu kalau isi kaget pengawasan memang cak niki jadwalnya nanti malam kalau waktunya gunung Kidul waktunya Jogja terus niki kalau munggah temeriki gasik karena kaget ngejar waktunya perjalanan tuki mereka cak jenis itu niki Pak Haji Soleh keluarga besar Musola al-Badru gak kebagian waktu tapi niki mantu nih kaji soleh jenis sembarangan banget mancena ringkan jenis dewek maksas nekoe orang gelem mumpuni undangi mumpayernya orang ustazah ustazahan nanti kue orang gelem mumpayernya orang ustazah ustazahan nanti kue orang gelem mumpayernya orang ustazah dibatir kumaning weh ulong spoke nikikuluieg raging cita muri ki atas mano dipaksa saw la tapi tetap ikhlas masalahkopamp spoken kaji soleh urusan工 uang tunese roh ikut campur maka nolceho sangat hari ini luar biasa pengumuman pengumuman dari akhirat Barang siapa Berangkat ngaji Belum dipimpin doa gugupan Bali Maka Suaminya nikah lagi Langsung Kita akan Mengaminkan doa Doakan diimami langsung Kalian Bapak Ustadz Nasuhin Nikilah keluarga besar kita RW01 Luar biasa semangat dalam Membangun Mosor Al-Badru Tepuk tangan dulu dong Buat keluarga besar RW01 Mudah-mudahan tidak hanya Diresmikannya saja Pak semangat Seterusnya Kita semua Ditetapkan iman Ditetapkan islam Ditambah ikhsani Jadu masyarakat ahlul ibadah Masyarakat yang ahlul jannah Dijauhkan dari wabah musibah Pungkasan Yusuf Sagat Husnal Khatimah Amin Allahumma Amin Allahumma Ampun kondur Ampun cengar rumin Doa tipun imami kalian Bobo kiai Nam suhin Sumonggo Terima kasih Forkombin cam Ibu saya cam Mewakili Pak samat Pak Kapolsek Terima kasih Hadir langsung Pak Daramil Matur sembah Sangat Saking kepala kawat Terima kasih Alat pertanian Alat pertanian Mangkat Maring Tegalan Mangkat Maring Ladang Kur Kurma Sohabat yang sedang Ngaji Bapak Misalnya Sohabat Kan Sohabat Ya Rasul Apa Sohabat Lihat itu Masa Jenangan lagi Mulang Dengan Pedanya Gawani Alat pertanian Pada Mangkat Maring Ladang Kurma Kudunya Kan Ngaji Ini Kan Ngibadah Ya Rasul Apa Jawaban Rasulullah Sohabat Kue Ngaji Ya Ganjaran Tolabul Ilmi Ganjaran Man Aroda Dunya Fa Alayhi Bil Ilmi Sapa Wong Sing Kepengen Mulya Dunya Kudung Ngkong Ilmu Faman Aroda Akhirah Fa Alayhi Bil Ilmi Sapa Wong Pengen Mulya Akhirat Yakut Karo Ilmu Faman Aroda Huma Fa Alayhi Bil Ilmi Sapa Kepengen Mulya Loro Loro Ntunya Akhirat Yakut Karo Ilmu Kue Ngaji Ya Oli Ganjaran Tapi Jangan Salah Sahabat KS Singgawa Alat Pertanian Pada Mangkat Maring Tegalan Mangkat Maring Ladang Mangkat Maring Lahan Pertanian Kaya Sedang Golet Ganjaran Ganjaran Apa Ganjaran Nicaran Nengode Caran Nikerja Kayak Due Keluarga Nyukupi Rumah Tangga Nyukupi Anak Istri Termasuk Ibadah Tanggung Jauh Suami Kepada Keluar Gak Ibadah Neng Dala Negus Allah Niki Diajari Oleh Ganjang Nabi Anak Ibadah Mahdo Anak Ibadah Mu'amalah Ibadah Mahdo Sholat Adan Itu Ibadah Mahdo Haji Ibadah Mahdo Orang Kena Doda Kadrik Yang Kedua Ibadah Mu'amalah Apa Gue Contoh Sholawat Sholawatan Kerja Nyambut Gak Nyenang Nabo Bojo Nyenang Nakelu Warga Nafkai Kelu Warga Ibadah Mu'am Mahlo Niki Jadi Jangan Salah Bagi Yang Sudah Menikah Gulit Ganjaran Saking Gampang Ngelas Ganjaran Nwang Nak Kopi Ganjaran Ngunjujuk Kakan Tengah Jeng Singkak Ganjaran Nawani Dengan Kalimat Yang Indah Ganjaran Diunjuk Oleh Mas Yusuf Mas Yusuf Menawani Napa Mas Arap 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 Barengan 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 Termasuk Sunai Kanjang Rasul Yang Pertama Cara Minumnya Tadi Yang Kedua Mbak Astuti Sunah Nya Lagi Bersama Istri Rasulullah Muhammad Yang Namanya Aisyah Rasulullah Ngunjuk Kemudian Ketika Aisyah Ingin Ngunjuk Juga Itu Dicari Bekas Cucupan Kanjang Nabi Dicari Bekas Bekas Yang Diminum Oleh Kanjang Nabi Ini Sunah Sun Sunah Jadi Misalnya Mas Yusuf Ngunjuk Teng Apa Kopi Komba Asuti Kepeng Inderek Ngalab Barok Ebo Bojo Caranya Adalah Seperti Rasulullah Dan Istrinya Apa Itu Mas Bekas Musing Ndik Lanang Apa Sidi Melun Nyu Sub Orang Kayak Wompat Sigi Minum Barangan Karosi Lanang Di Goleti Takon Mas Baka Sampai Sengd 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 Sengh coblosan sebelum hari-hari ha coblos sebelum waktunya kenang apa kau babarane kepenak metenge gampang beda karo ibune ibune lo olin jaluk anak sepira suwene barang diparingi anak kayak ngapa reka saling ngandut oleh dati ngwetangan bayi ngwetangan kayak ngapa sangang kemudian 10 tahun 10 tahun 10 dina reka saling kayak ngapa kemudian sampai babaran reka saling seperti apa hal lainnya kami lainnya rong tahun nyusoni boh bocah sempurna nih reka saling kayak ngapa Hai itu kenang apa beda karo orang-orang yang non-sehu tadi hamil di luar nih nikah kenang ngapa metenge gampang ijik ijik keton limang bulan keton pitung bulan babarane gampang rata-rata babaran orang yang diluar nikah siji rata-rata sangang puluh sangap persen berhasil berhasil Hai biungnya sehat anaknya sehat nomor lorok rata-rata bayi yang lahir karena itu biasanya rata-rata tangganreng ganteng ayu ayu gandangkan ayu ayu tapi kenang apa wong sing hamil datang rasanya nyidam ngedak ngerasa kena muta-muta datang ngerasa kena jelehnya wang bojo dadang ngerasa kena kangen karobo bojo kadang kalat bulan bulan sing bulan papat Pak nge-nepak petang nge-dilus-elus ya pengen dimanja oleh suwa suami niki jerek jerek nyurung di bojo ya jerek iya bulan ikulah takon dan pentingnya takon ngantin Hai daya ibu hamil rekasa burka sama sulit ya Allah lagi nyentai nih 2 anak besepira suwene 10 tahun nurung diana baru dianak sebegitu bunga eh bareng di bareng anak nang wetangan kayak ngaparkasane kayak ngapa susah sing muta-mutahlah sing neklah wetenge sing munyil-munyellah wetenge begitu babaran kayak ngapa rasalah larane tapi kenapa rata-rata orang yang nuwun sewu tadi hamil di luar nikah metengi gampang babarannya ya gampang jawabannya simpel apa jawabannya karena Allah telah mencabut nikmat dan ganjaran bagi wanita tersebut wong meteng rekasa nih wong meteng ganjaran nih malah nang rekasa nih wong hamil ganjaran nih ya nang rekasa nih wong babaran ganjaran nang laran nih mulanya nganti wong ham nopo hamil babaran ganjaran nana bububab nek hamil ganjaran wong hamil nek awan senajan mangan-mangan anak batakur dindeg anak somit dindeg anak panganan dindeg paktuku paktumbas jendangan senajan awan mangan-mangan truk tapi ganjaran wong hamil kayak dine puasa ing tengah awan senajan wongi turuneng leder tapi ganjaran wong hamil di tengah malamnya seperti seorang yang melakukan sembahyang mal malam menghidupkan malamnya dengan sholat ma malam sampai babaran utamane wong babaran istimewa wong babaran awa umpamane sing kalah ibune nonsai wu yang kalah ibune maka ibune suargo tanpa hisab umpamasing kalah bayi ne ora kuat manggona ngalam dunia babaran kosedo kapundut ora kuat bayi ne niku bayi tadi sabab minongko miftahul jannah kunci suargane begitu gede nih derajate begitu tinggi derajate dan besar ganjaran wong hamil dan babaran lah bisane anak ganjaran kuimau kan mergane rekasa bisa nih anak ganjaran wong hamil sing mati ibune ibune suargo tanpa hisabertakan saking larane babak babaran saking rekasa nih babak babaran sampai ada kalimat sing kalah ibune apa sing kalah anak anak berarti kan saking larane saking perieh saking letieh darah berceceran keringat berjucuran dan sebagainya kaya ngapa rekasa nih tapi wong sing diluar nikah ku tigawe plos nong kepenak babarane metengi gari kepenak soleh mendosol nembe waleh gampang metengi gampang babarane mergane apa tadi gusti Allah tidak memberi rasa sakit gara-gara apa ya gara-gara Allah telah mencabut nikmat hati wong watun telah mencabut nikmat menjadi seorang perempuan mencabut nikmat jadi seorang ibu ibu mulani babaran langsung metuk patang bulan limang bulan mendosol wolung bulan sangang bulan babaran kepenak dan sebagainya mergane tidak mendapatkan kaya tadi yang ibu nikah sah agama dan negara-negara jawabannya ngetan kenapa wong hamil bernikah kok kadang kalah metengi gampang ujuk-ujuk wis patang bulan ujuk-ujuk pitung bulan babarane juga gampang kenapa karena tadi jawabannya adalah gusti Allah telah mencabut nikmat ganjaran bagi wanita tersebut rekasa malah nangkono ganjara ganjaran ini Hai dan ini Masya Allah ibatte Mas Yusuf makasih nikah muka-muka saistum beto barokah konten ngasinan konten ngbono roho Alhamdulillah makasih nikah muka-muka saistum beto barokah konten ngbono roho Alhamdulillah Allah wa syukuruli landwa syukur kalian Ingsun wala dagafuran dan ojo podro kufur kelawan nikmat degusti ala kalbumu tayyam biadaha nabi wa salla wa sallam ala bahan nabi nabi nabin MURMUzerrab Nabi�� namuler nam ia u suit padaya al midhang καum dami na biadaha nabi laidara wa salla through ala kalbumu tayyam biadaha nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallim wa sallim ta'iman ala ahadah Wa wal'ali wal'asuhah Biman kud wahadah Wa wal'ali wal'asuhah Biman kud wahadah Mulai ya tulur padang eciya Bensabaya uri petan sana rimang Mulai ya tulur padang eciya Bensabaya uri petan sana rimang Ganti rasa ikhlas ninggal ke pergorokan ngedosa Imen tambah mulya dunya lana akhirat kita sayasallim wa sallim ta'iman ala ahmada salli wa sallim Imen ala ahmada wal'ali wal'asuhah Biman kud wahadah Biman kud wahadah Sallu ala nabi Muhammad Barang nikah Mas Yusuf Mbak Astuti Insya Allah jenengan punya anak Seperti Pak Muji Bapak Wagino Bunya putra Durya Nopo kagungan Durya keturunan Makan jenengan Makan jenengan Mas Yusuf Kalimba Astuti Nanti jenengan pun Merasakan jadi seorang ayah seorang ibu Lilwalati alal walid salah satu hukukin Anak maring wong tua itu ada tiga hak Karena hak maka anak kena nuntut maring wong tua Yang pertama adalah ayuhassina ismahu Boca letpitung dinalair diberi nama Letpitung dinalair boca diberi nama Selamatan tangga naikon pada rawuh Kon padandungu bareng Bareng boca dijenangi Syukur-syukur naikana rejeki mas Yusuf Anak lanang diakil Anak lanang wedus loro Anak wadun wedus siji Nah naik mas Yusuf tanglat masulin Ngi Apa sedurungnya zaman ganjang nabi wis anak Kekah uwis anak Kekah zaman jahiliya wis anak Uwis anak Kekah zaman jahiliya Orang terima nyembele wadus Orang terima nyembele kambing Nyembele nopo Nyembele macan Kekah sebelum adanya Rasulullah Pung jahiliya Nyembele he nyembele macan Maksudnya kebriwe Men bocah wibawa Men bocah hebat Men bocah menangan Men bocah seneng gelut Men bocah pintar gelut Koyo macan Raja hutan pintar singa macan kaya Caranya kebriwe Macan itu sembel Ketih di wadahing Wadus sing di kekah Karena pewong gemen jaman jahiliya Men bocah sangar hebat seneng gelut Pinter Wibawa kaya macan Lianeng kene ranana macan Lo ngasinan macan pirang-pirang Macan apa macan mamacan Iya Mamacan tiga Rasulullah rawuh Rasulullah datang Innamabonges tulih utam Mima karimal akhlak Kan jeng rasul Innamabonges tulih utam Mima karimal akhlak Supaya nyempur anak-anak Lawan ah akhlak Dandani Aja macan Yang bertaring haram dimakan Gak boleh Gak boleh disembeleh Dan sebagainya Loh Ngata niku Genti sing halal Nopon jeng rasul kambing Anak loroh Anak lanang wadus Loro Anak wadun wadus Siji Loh niki Let pitung dina mas Apike let pitung dina Urung ana rezeki Tikal pitune Berarti pira 14 dina kelahiran Urung ana rezeki Tikal pitune maning Selikur dina kelahiran Urung ana rezeki Kekak kena Kekak Urung ana rezeki Selikur dina ini Yaus kapan-kapan Rosan deleng tanggalan Rosan deleng tanggalan Kapan-kapan kena Tapi Nek Mas Yusuf tanglet Mas Ulin Afdole bocah dikak kapan Minimal pitung dina kelahiran Maksimal sedurung akil balik Itu Afdole Ewan deni bocah wis SMA Bocah wis kuliah kata sekula Dkk wong mergane wong tua rezekinya Ketika bocah wis gede Tapi pengen ngekah bocah Boleh 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 Tapi rosa ngangguk acara potong rambut Nah iya Siki Wis tua Dkk wong tua Boleh Boleh Kulu gulamin Gulam nangkene Berarti umure Setiap bayi bayi gulam nangkene Berarti umure pitung dina Nanti akil balik itu kalimat Gulam coro basa haram Gulam Ulu gulamin Bayi sing lahir gue tergada Tergada Ngerasa dalam Allah Dkk dalam nangkenebus Kalian gusti Allah Wis tua dkk kena Wis akil balik Dkk Boleh Dela dela bolak balik Bolak balik Boleh tkk Boleh Kang wong tua Maring anak Dkk Wis tua tkk kena Kena Buna kan penasaran Tilik bayi nanti Bu bayi nipu Walau Walau Ujar-ujar bayi pitung dina Malah pitung 10 tahun Bayi ini Bayi powel Bayi bayi powel Masya Allah Boleh Dkk Boleh Karena rezekinya Segede Bocah Alhamdulillah Duh Lanik mas Yusuf tanglet Aturane Lanik Baru Prinje Aturane Baru Mas Yusuf Dr Tonian Mas G Tapi Anak Div L Quran Mike John anak laneng di jeneng abu lahap anak laneng di jeneng abu abu lahap yang mengenang Quran bertunggalnya kayak obak kalau ingin kulu kenalan Masulin debat nebak ngakan gulang ini jenengnya saking Quran Sapa jenengmu Mas nebak ngakan nama saya Tony to Tony tahun ini ku bahasa Bundi bahasa Arab Masulin gue bingung Tony bahasa Arab yang g-toni bahasa Arab Anopo Anah Nun dikasroni ngil restoni tapi kalimatnya saking Bundi Quran saking Bundi aja sing Bundi dan dikasih nek jeneng Masa Quran sing Bundi al-anak kalimat Tony gila kasih alhamdulillahi minasya Tony nil-anil jadi jeneng itu Tony orang KB bahasa Arab keneng gue jeneng bocah Mas mulanya Nek Mas Yusof kepengen jenengi bocah bahasa Arab takon ngarugiyai Hai mungkin jenengan gulit neng Google akeh nama-nama yang indah Iya tapi Maring kiai ya kadangkala namanya orang indah tapi enggak wabarok Barokah mergane mbah Yelen nulis jeneng nang kertas karong renteg gendong nganyuun Barokah karo gusti Leni bedanya nangkono mungkin nama yang indah nangkogel pirang-pirang jeneng sing kalimatela luar biasa kalimat Aira Fata Wow Aira Fata gajahi Dewa Indra Aira Fata Sardula Iya Sardula kan macan tuwipang ga gajah belekitri semut coba nih Hai golet neng jeneng Google on jeneng nantulis mawon nama-nama yang indah bahasa Arab tank mutu pirang-pirang akeh banget jeneng sing indah akeh banget tapi Google orang Awe barokah orang Awe nambai kebagusan nama yang indah neng gokel pirang-pirang tapi kita butuh barokah jeneng sing indah gampang wongenu kataka kata-kata jeneng singa indah enak wongenu kata-kata kadangkala kita minta nama pada mbah ya kadangkala kadang namanya orang indah tapi kan dikisih penting adalah ngobarok Barokah nilala bocah enggak wabarokah barokah siapa mas barokokwe artini ziyadatul khair apa gue gini ku tambahin kebagusane barokai anak-anak tambah bagus kularegane barokan dua anak tambah bagus iman islami barokai dua anak tambah bagus rejek kine Alhamdu ziyadatul khair tambahin keba kebagusan luar biasa coro kitab tafsir Mas Yusuf memberi nama anak yang pertama kalau anak jenengan laki-laki diambil dari nama depan dari ibune dan anak perempuan dari nama depan ayahnya ini coro aturan kitab tafsir termasuk sing jenengi dongah kan analoro satu dongah berwujud lafal termasuk nama Asmokinarius Jopo doa berwujud kalimat nomor dua doa berwujud lambang contohnya apa Mas contohnya anak bayi nek corot yang gini kulo wanten beberapa anak bayi ngisor bantale bayi diparingi Pesok utawane Pemes utawane lading utawane gunting ngisorban bantal niku mboten musyrik kok bisa karena ada laki-laki yang namanya Imron itu kepengen duwe anak hebat anak gede duur iru ngembangir diberi nama Musa Musa kwe artine lading Musa kwe artine lading lanek sikin 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 kwe artine peso betini tengah sini nonton babak jenengi Pak sikin berarti artine Pak Iya gede Hai Pak sikin sikin berarti nepak peso Hai termasuk kalimat sakinah sakinah dari kata sakana yes gunu sakinatan artinya tenang karena peso itu sifatnya menenangkan lo kok bisa lo ibu kalau wingi bulan besar tanggal sedosa wingi nopo anak pedos pedos naik urung-kenang bedok urung-kenang peso urung-kenang golok cara cilikannya ya ayam-ayam naik urung-kenang peso esi gelomba cicilan tapi begitu ayamnya kenang peso anteng ya kan karena si pate peso menenangkan di beleh kenang peso mat mati an anteng ya bodoh kore pengantin Kenapa kodongan esakinah maksudnya kebriu ya main tenang main antang kayak ayam sing kenang peso orang-anak orang ini mengjejek lawan yang dicintai seorang istri atau seorang suwa suami tenang mungkin gemien bahas tuti sedurungi urung menemukan Mas Yusuf esi kayak ayam nyong-nyong zamani urung 2 yang dicintai urungana yo masih gelomba sih silahkan berhubung wadun ayu ya diomonglah ayu nih pengen seliwat ya diomong maninglah bokong eh misalnya diomong bersecilan maka begitu wis nikah wis bodoh-bodoh kenang peso menenangkan satu sama lain peso sikin peso sakinah menenangkan tenang sakinah keluarga tenang pikiran tenang awak tenang akal tenang melani wong bocok gampang lemune Siki Mas Yusuf mandan kering orang masalah ngolot pirang Minggu lah ya wasilat ya rasul alap rong bulan bawis insya Allah ya mandan kedua lah yang mergane apa ayem mergane nopo ayem orang duit-duit lawangan asing dikeloni Hai gila panggih Lenggi anak masalah bisa kita kan dah deh kemri waya lebih masa nasi mijet yang nasi gawe kopi lah lah ini jadi kepengen ya Ya Allah nge evono bapak namanya Imreng kepengin anak yang ngandeng gagah pinter dijenengi musa Temenan awake gede Kendel Gagah pinter Woke ahli Gelut masya Allah awake gede Awake gede Irung yang bangir Persis irung kulo niki Hebat Maka yang pertama jenangan memberi nama anak Mas Yusuf Jelas nama yang ada maknanya Nama yang ada artinya Nomor dua lambang Jenangan yang memberi nama anak Anak kupate Anak tumpenge sebagai simbol Ke bocah ke keluarga ku Ayuh tumpengan Tumpeng ayuh barang anak sodakuan Kon pada tumpeng ayuh Kon pada metung ibadah sing mempeng Jajarai tumpeng anak pelase Pelas makna nek nempel ating ibadah sing pada ikhlas Tunggalai wong bojo Wong bojo anak wujudnya janur Hajatan anak wujudnya janur Nampar rejeki simbolnya janur Janur sekang tembung Jaak nurun Jaak teka Apa sing teka nur cahaya pepadang Gusti Allah mendapatkan pepadang cahaya dari Allah Diberi petunjuk Karu Gusti Allah wujudnya anak Wujudnya keturunan Singkis ni Nikah ni ke janur Anak manik wong jawa singkangku lambang Wid gedang karu tebu Kui simbolnya apa Gudang karu tebu Kui mantu Karu mertua Mertua ni matur karu mantu ni Tuh mantu Kuih anak wujudnya wid gedang karu tebu Mulan ni gini melebu Tiba pekenang harapan wid gedang karu Tebu mantu ku tak geget-geget Tak gadang-gadang Ati ku wis mantep Ayo ndang melebu Wid gedang karu Tebu Niki doa yang berwujud sim Simbol Niki Luar biasa Ponton male Kenapa simbol orang gawe musrik Mergane yang namanya musrik bukan pada bendanya Tapi pada pikiran dan hati kulun jenengan Contoh Anak bayi Bayi ni kuih kenang sambet Kuih kejinan Orang bisa di Kan bocah orang jeli Kau bayi Orang bisa maca Qur'an Orang bisa moneh apa Maka matur karu Sayyidina Umar Ya Umar Niki pripun Anak ikula bayi nikula Kesambet ngantin Gidak-gidak Oh Boca Mung bayi Orang bisa maca Qur'an Orang bisa maca suratan Orang bisa maca kur Kur'an Orang bisa moneh aja Mening maca moneh Orang B Bisa Akhirnya oleh Sayyidina Umar Digawek na tulisan Digawek na tulisan Wujudnya Qur'an Digawek kalung Ngo kalung bo Bocah Niki Niki dalih lewong jawa Nik bocah Bayi Men pada orang kenang Sawan pengantin Orang kenang Sawan dalan Dan sebagainya Maka diparingi gelang-gelangan niko Diparingi sambetan niko Minyak-minyak sambetan niko Lansani Sipun Itu doa yang berwujud Lambang Men Dim setan pada minggir Di wajah na kitung Tengah wangi bayi nengis bayi Wajah na kitung Di wajah na kitung Ong nyatanya wanten Tiang buruk nopoh Niki teng Estu niki teng buruk balingga Wanten terjadi Anab bocah kesurupan Bocah di wajah na suratan Angkiya ini Surat bakal mari Orang mari mari Orang mempan Di wajah na ayat kursi Orang mempan Mergane sing jenengi jen kan Ada dua Jin berwujud Kenapa Jin yang bertidak berwujud Dan yang berwujud Manusia Neksi ngora berwujud Gampang Tambah nih Wajah na ayat Kursi Lain eksin Jin berwujud manusia Kue ayatnya Dibuang Kursi ini dibalang Nah Dibandam Neku di wajah na suratan Orang mari mari Di wajah na Ayat kursi Mboten mari mari Setan kue Apal Kur'an Cuma setan Orang ngamal Kan Kur'an Iblis kue Pinter Iblis kue Ahli suar Kukmien Namanya Azazil Azza yang diperagung Dimuliakan Il oleh Gusti Allah Wudarani Iblis Tue Balat Tentara Setan Setan Niko Setan kue Apal Kur'an Cuma setan Sayang Orang Pada Ngamal Kan Kur'an Neku apal Apalan Nah Kur'an Nopo Setan Lui Apal Neku pinter Pinteran Setan Lui Pinter Neku cepet Nangkep Otaknya Setan Lui Cepet Nangkep Setan Umurnya Lui Tua Menung Sudur Ngan Nabi Iblis Lui Tua Menung Menung Apa Apa Malah Malah Setan Nenek Seng Kesurupan Jini Malah Nenek Kayak Nyong Ngerusti Bacang Napa Nyong Jaluk Kitong Ini Maknanya Tersirat Apa Maknanya Tersirat Kon Pada Kelingan Karo Perjuangan Nesunan Kalijaga Seng Nandur Islam Nang Tanah Jawa Kulun Jenengan Bisa Kerungu Adan Indonesia Bisa Kerungu Adan Kebumen Barokai Perjuangan Para Wali Dulu Uri Pada Pekor Nang Syria Pada Pekor Nang Israel Pada Pekor Nang Palestina Pada Perang Perang Dan Perang Tapi Barokai Sun Neng Jaga Gawai Nga Seng Adem Wayang Gamelan Alon Orosa Perang Perangan Perang Ya Anah Tapi Antara Suku Suku Seng Gemin Zaman Kuna Kerajaan Kerajaan Bukan Masyarakatnya Tapi Antara Kerajaan Dan Kerajaan Bukan Masyarakatnya Lani Kip Parang Alim Paragiai Kepada Masyarakat Sunan Ngampel Maring Ratu Ratu Mergane Raja Yagutu Tidak Wai Mergane Nek Raja Tugasnya Maring Keraton Anah Wali Tugasnya Maring Masyarakat Bawa Mulan Jenangan Aja Kaget Anak Kiyai Istana Negara Dalam Rangka Menyadarkan Wong Duwuran Anak Kiyai Desa Gawa Masyarakat Desa Ketemune Api Kabe Siki Kiyai Duwuran Kabe Masyarakat Desa Terpengkalai Siki Kiyai Masyarakat Kabe Istana Orang Anak Kiyai Pada Atau Kengagama Pejabat Pejabat Aturan Sekarpe Dewek Sendalan Ditilang Angkut Sendal Cepit Ditilang Singangkut Sendal Ditilang Dalani Bodol Curnabaya Dalani Bodol Tawang 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 Gara 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 Sendal Sendal Gara 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 Jelgongan Curnabaya Sendalan Ditilang Maksud Siapa Si Mergan Apa Lani Mergan Indua Ilmu Tapi Orang Angkut Berkorok Aga Aga Maka Sunan Ngampel Seorang Ulama Itu Sunan Ngampel Dakwai Kepada Pengeran Pengeran Patih Kepada Kerajaan Kerajaan Teng Temak Kerajaan Kerajaan Ngurusi Tanang Sotowi Joyo Ngurusi Kerajaan Pajang Kerajaan Jipang Haryo Penangsang Dan Lungi Niki Imin Kepada Keli Kelingan Joko Ting Ting Hati Wijo Hati Wijo Walini Allah Anas Sinang Kerajaan Anas Sinang Desa Sinang Kerajaan Ya Pada Sadar Pejabate Sinang Masyarakat Juga Pada Senang Ahli Ngibadaka Kabe Tadi Sinang Sori Gampang Berontak Senduri Kerajaan Kebijakan Ketemunya APKB Nah Niki Pramilo Niki Kita Ngaji Kelingan Sejarah Wali Kelingan Perkara Budaya Ben Mantap Islam Ngasih Nanteng Bonorowo Meriki Allah Satu Tugas Mas Yusuf Ketika Nanti Anak Lahir Tidani Ketika Lahir Tidani Kuping Tangan Kuping Kiri Paduk Sat Tiga Kali Di Sholawat Sholawat Allahumma Shalala Muhammad Allahumma Shalala Maut Ben Keberkan Ganjang Rasul Muhammad Shalallahu Alihi Wassalam Selamat Syukur Syukur Sekalian Agih Agih Nomor 2 Tugas Orang Tua Adalah Ayyuan Limah Alkitab Mulang Mas Jebule Tugas Saya Wong Tua Adalah Mulang Mulang Mas Nek Mas Yusuf Ngentika Tapi Nyong Orang Pedek Mas Zulin Orang Pedek Mbak Astuti Seorang Ibu Nantinya Maring Anak Anak Mulang Men Wong Tua Orang Pedut Ganjaran Nekang Anak Anak Sing Nyambung Ganjaran Maca Fateha Maka Minimal Maring Anak Mbak Astuti Mas Yusuf Nanti Nenang Kepada Anak Minimal Boca Di Wulang Fateha Min Ngapa Ben Meng Boca Kelingan Fateha Apal Fateha Ngerti Fateha Boca Meng Muka Love Dan Mumayis Akil Balik Jadi Seorang Muslim Yang Baik Bakale Sholat Sembayang Setina Sefengi Fateha Diwaca Dalam Sholat 17 Kali Subuh Pindro Tuhur Ping Pad Ngasar Ping Pad Magrib Ping Telu Ngisa Ping Papat Fateha Dibaca Di Dalam Sholat Sambayang Sunnah Fateha Maning Duhak Fateha Maning Tahajud Fateha Maning Minimal Fateha Lebih dari itu Monggo Mbak Astuti Mas Yusuf Masrah Bocah Kepada Ahli Ilmu Sinten Porongan Limporo Kiai Apakah Rasulullah Ngajar Nang nitip Nitip Bocah Maring Para Kiai Ngih Contoh Sobo Putul Rasulullah Yang namanya Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Lari Alit Niku Putul Nikan Nabi Hassan Hussein Nikun Nabi Due Sohabat Ahli Quran Yang namanya Zaid Zaid Gaya Rasul Koe Kan Wiss Ngerti Quran Sok Aku Gih Wiss Baham Quran Sok Aku Gih Putuku Di Wulang Zaid Loh Ya Rasul Apa Zaid Kulo Ewu Kalin Jenengan Lewe Ewu Nang Apa Loh Quran Mandapet Jenengan Lennike Hassan Hussein Putu Nen Jenengan Mungkin Jenengan Sing Mucal Apa Jawabannya Nabi Zaid Zaid Gaya Rasul Memang Quran Mudunin Nangaku Quran Mandapet Sok Neng Aku Sok Allah Lantara Jibril Marang Aku Koe Tak Wulang Quran Koe Sohabat Tak Wulang Quran Murid Rasulullah Namanya Sohabat Murid Sohabat Namanya Tabiin Sohabat Orang Yang Hidup Bersama Rasulullah Diulang Rasulullah Namanya Sohabat Koe Sohabat Koe Murid Langsung Koe Ngerti Quran Sok Koe Paham Quran Ngerti Apal Quran Rasul Aku Lui Marem Nek Putu Kusing Mulang Koe Rasulullah Mengajarkan Nitip Lari Lari Kepada Para Ahli Ilmu Walaupun Anak-anak Kepada Ahli Ilmu Putu Kepada Ahli Ilmu Poro Alim Poro Kya Mas Yusuf Nitip Syukur Pondok Pesantren Direk Sunay Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Dan Mempersiapkan Bocah Kenapa Bocah Pengerti Agama Mempersiapkan Bocah Mergane Nabi Adam Manggon Nang Bumi Orang Ngapa 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 Ngalamb Dunya Nabi Adam Mudun Berserta Anak-anak Nya Di Dunia Waid Qala Rabbuka Lil Malaikati Inni Ja'ilun Fil Ardi Khali Khalifah Jadi Pemimpin Ngalamb Dunya Ngalola Bonorowo Mengelola Kebumen Gawai Apik Bonorowo Gawai Apik Ngasinan Caranya Gawai Apik Ya Kutungan Ngong Ilmu Ilmune Caranya Nganu Sapi Ilmucaranya Nganu Pertanian Ilmucaranya Ngerawat Jambu Kristal Kan ada Ilmunya Nek Tanpa Ilmu Curcuran Ya Bosok Ya Kenang Ular Dan Sebab Gainya Karena Ada Semuanya Ada Ilmunya Nigi Bawa Petani Ben Gede Gede Cambu Ne Dari Dari Hama Ada Il Ilmunya Pertanian Nen Ilmunya Agama Mesdikar Ilmu Apalagi Agama Agama Bocah Mempeng Sebayang Bocah Mempeng Sholat Subuh B5 Rok Bocah Mempeng Sholat Kue Ngelakuni Sholat Idul Fitri Bocah Kan Apa Pinter Sholat Senang Senang Sholat Ahling Ibadah Bocah Mantap Bung Iri Ngantes Kulung Ngantes Iri Kulusing Nganak Kiai Bimal Sholat Orang Sholat Orang Mempeng Sholat Sholat Ibad Sholat Mempeng Sholat Bertakbiran Idul Fitri Ini Idul Fitri Bertakbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Ilallahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilhamd Begitu Rambung Takbiran Subuhan Rambung Subuhan Kayak Mau Balik Rumah Atos Dandan Putih Serba Putih Kelambine Putih Kupdu Putih Sarung Putih Sempak Putih Sawa Kayak Upam Laku Putih Mangkat Orat Ketanggung Tanggung Setengah 6 Setengah Lapangan Perlu Mangkat Sholat Idul Fitri Boca Ngerti Apa Pokok Ngongger Imam Meklalen Sing Wajib Ngeling Adalah Membur Imam Berarti Nyong Ngong Persis Di belakang Imam Nyata Imam Sholat Idul Fitri Bedanya Sholat Yang Lain Adalah Apa Sholat Idul Fitri Sebelum Fatiha Mocotak Bir 7 Kali Rangkat Kedua Sebelum Fatiha Mocotak Bir Berlima Kali Rangkat Rangkat Pertama Lancar Allahu Akbar Ting Bitu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Takkan Walob Amin Suratano Rampung 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 Rukus Sujud Munggah Maning Allah Akhbar Imam Miklalin Orang Masa Takbir Lima Langsung Lebuh Fatihah Begitu Allah Akhbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Imam Mengerti Hukum Maka Fatiha Diterus Nah Alhamdulillah Rabbil Alamin Makmum Mengerti Imam Yang Kelalan Orang Macat Takbir Beng Lima Langsung Gembur Subhanallah Ngiling Imam Yang Lala Orang Masa Takbir Beng Lima Mak Imam Mengerti Hukum Bismillah Yat Diterus Fatiha Bis Janis Kelingan Aduh Tapi Ngerti Hukum Alhamdulillah Rabbil Alamin Lasing Makmumi Orasa Baran Subhanallah Subhanallah Bismillah Alhamdulillah Subhanallah 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 Makmum Imam Tetap Melaku Makmum Tetap Ngeyel Imam Fatiha Tetap Dilanjutnya Makmum Tetap Dela Subhanallah Subhanallah Ya Pada Pada Bener Cuma Penempatannya Yang Salah Bener Imam Ya Memang Betul Imam Seperti Itu Betul Makmum Juga Bener Asline Bener Ngeling Nah Kelalin Maca Orang Maca Takbir Lima Kali Sebelum Fatihah Tetapi Karena Bocah Kan Karepe Makmum Kan Kemen Imam Mandek Fatihah Balik Maring 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 Takbir Lian Karena Imam Mandek Fatihah Kom Balik Maring Takbir Maring Ya Sholat Batal Sholat Kemudian Rukuk Sujud Tahiat Akhir Salam Rampung Takbir Yang Lalu Biarlah Berlalu Fatihah Hukume Wajib Takbir Lima Hukume Sunnah Wiskadong Lepu Wajib Ajam Balik Maring Sing Sunnah Sholat Batal Nek Karepe Boca Mau Mulani Betul Akmaluhu Mardudatun Latuk Bal Ibadah Tanpa Ilmu Kebaikan Tanpa Ilmu Maka Tertolak Mergeng Anggu Segelem Mede Maka Mulang Minimal Fatihah Wajib Selebih Nya Bung Tua Wajib Niti Pena Bocah Maring Ahli Ilmu Menti Pecang Ilmu Ngerti Ilmu Alhamdulillah Mereka Nabi Atam Karo Allah Kan Juga Diulang Ilmu Nabi Atam Tang Dunya Diulang Ilmu Karo Allah Diwari Nama Nama Seluruhnya Diwari Ngilmu Luar Biasa Barang Nabi Atam Punya Anak Nabi Atam Orang Nenggali Apa-apa Orang Nenggali Pangkat Orang Nenggali Jabatan Tapi Nenggali Ngilmu Mereka Nengilmu Kenanggung Segala Galane Wong Melarat Lah Tapi Dua Ilmu Suki Gara-gara Ilmu Pirang Pirang Wong Orang Dua Lah Tapi Dua Ilmu Dua Pak Nopo Cara Wong Macul Dua Pak Cule Dua Alat Untuk Mencari Pirang Pirang Wong Desa Wong Orang Dua Tapi Sekolah Mantap Ngaji Mempeng Karena Wong Dua Perkara Akhlak Tata Kerama Wong Jujur Ilmu Mantap Ilmu Baroka Tadi Wong Orang Dua Cempe Tadi Wong Lani Mbok Melarat Lah Orang Dua Tapi Dua Perkara Ilmu Nyatanya Ngilmu Kenang Gulung Jagad Ngilmu Kenang Golet Duit Ngilmu Kenang Golet Pangkat Ngilmu Kenang Golet Kebahagiaan Tapi Boca Diwarisi Sawah Ambalah Kayak Ngapa Tapi Tanpa Ilmu Tanpa Agama Sawah Entong Pasang Slot Ngapa Ngintong Bandar Sistem Judi Seperti Itu Sistem Judi Seperti Itu Awal Awal Menang Menang Sistem Judi Seperti Itu Menang Menang Senang Senang Selalu Pasang Gede 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 Ketagian Ketagian Modar Ini Cara Ilmu Niki Bumi Sang Saya Keder Menung Sane Aka Seng Mincak Jember Maliki Beladati Pada Keblinger Sing Nom Noman Pada Senang Ngom Bani Khamer Sing Tua Kadang Senang Dan Pasang Nomor Iya Nek Lagi Bener Nasib Seger Tayyeng Tuku Montor Tiger Lain Lagi Aber Nasib Bangar Nomor Wisara Bener Sing Kutang Beru Bermutar Dengar Mulanya Mbak Hacer Merah Makan Judi Judi Menjanjikan Kemenangan Ngarap Sistem Judi Seperti Itu Sistem Mabok Sistem Mabok Seperti Itu Yang Pertama Eko Badmos Sari Jere Ini Cara Ilmun Togok Wijayo Mantri Ngantin Minum Khamer Sing Pertama Jere Eko Badmos Sari Eko Sici Badmos Sari Diga Enak Rasane Barang Wis Tegukan Yang Seloki Yang Kedua Diga Rasa Dwi Maratani Rata Nang Awake Jere Mone Anget Kepenak Nang Awake Merata Seluruh Awake Nomor Delu Tri Apa Lengge Nomor Delu Sepoke Nomor Bapak Te Catur Wanoro Rukam Sebaginya Ponco Surah Bangga Begitu Seloki Kelima Ponco Surah Bangga Bisa Orada Rasa Wedi Orada Rasa Wedi Korowong Tua Wani Karo Kia Ini Wani Karo Sabah Wani Ponco Kental Ini kan Sistem Sistem Setan Seperti itu Sistem Judit Seperti itu Pertama Menang 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 Ketagihan Ketagihan Kecanduan Kecanduan Kurang Kecanduan Tol 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 Wong Melarat Mone Sugih Tanbah Ilmu Melarat Ake Contoh Tapi Wong Melarat Tapi Di Paring Ilmu Karawong Dua Karo Kia Ini Di Parisi Perkara Ilmu Caranya Nandur Jambu Kristal Caranya Caranya Ngapa 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 Caranya Dalang Caranya Orjen Caranya Nyoteng Sebaginya Ilmu Ilmu Kenang Golet Pahal Kenang Golet Rezeki Kenang Golet Sukih Allahumma Ini Betul Adun Kenapa Man Aroda Dunya Fa Alayhi Bil Ilmi Sapa Wonge Masyarakat Ngasinan Kepengen Mulia Nang Dunya Wajib Karong Ilmu Man Aroda Akhirah Mulia Akhirat Ya Kutuk Maka tugas Orang Tua Mas Yusuf Tidak Lain Tidak Bukan Maring Anak Adalah Diulang Perkara Tata Kerama Dulu Perkara Akhlak Perkara Unggah Unggu Perkara Subasita Kita Kadang Kalau Orang Sadar Kita Dolanan HP W A Generasi Sekarang Generasi W A Simpel Padet Jelas Beda Kalau orang Dulu Wenggemin Nganggu Rasa Contoh Mas Contoh Yang Sekarang Sudah Terjadi Ini Generasi W A Takuni Apa Jawabannya Simpel Yang Tidak Sekolahan Sekolah Sampun Sinten Bukurun Busri Pinter Apara Pinter Lulus Apara Lulus Mas Saking Punti Saking Pasar Saking Peken Beda Kalau Zaman Dulu Ada Tambahan Tambahnya Sehingga Rasa Tembung Bu Tembung Pak Tembung Mas Tapi Nang Ati Mar Marem Nang Ati Gawai Mar Marem Inilah WA Teknologi Memang Gawai Pinter Ya Tapi Orang Mulang Berkara Rasa Sing Mulang Berkara Rasa Adalah Ati Ke Ati Batin Maring Batin Baring 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 Tapi Baring Mat Akhlak Mat Adab Perkara Teknologi Orang Tidak Ada Pelajaran Tata Kerama Adab Teknologi Teknologi Menggawai Cerdas Otak Menggawai Mengalihkan Pikiran Itu saja Tapi Perkara Tata Kerama Budi Bekerti Unggak Mengguk Lemeseng Ati Oralia Wong Tua Maring Anak Dari Mulut Kemulut Hati Ke Hati Batin Maring Batin Mbak Astuti Nanti Zenangan Punya Putra Caranya Tiga Perkara Maring Anak Siji Bocai Dibiyayani Loro Bocai Di Opini Teluh Bocai Dibriyatini Nyung Karo Allah Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Babak Meluntung Rabbana Mas Yusuf Meluntung Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhur Yatina Kurta A'yun Wajial Lilmuttaqina Imama Amin Allahumma Saya Pribadi Ulin Nuh Sambung Tumpang Kali Kula Mas Yusuf Umurnya Menjenangan Pintan 27 Mantap 27 Bedanya Lima Tahun Kali Kula Denjenangan Saya 22 Tahun Kaget Pangantannya Pangantannya Kaget Saya 22 Tahun Saya Lahiran 27 Bulan April Tahun 2000 Saya Menikah Sekolah Tanggal Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap Dari Guru Kula Rom Kula Pupundin Kula Rom Kiai Haji Nasrud Mohson M Kula Boca Bodoh Wong Bodoh Teng Rekonderen Dari Gatolan Borong Alim Kiai Bintati Boca Bodoh Katus Kula Ketularan Kesesapan Barok Alim Alhamdulillah Malin Jenengan Dwe Putra Diajari Perkara Adab Tata Kerama Di Antaranya Yang Kadang Kala Kita Sudah Menyepelekan Boca Ajang Nanti Senang Mangan Neng Jero Kamar Tengar Kita Sibut Bu Lari Lari Pada Senang Mangan Gawan Jero Kamar Buk Mangan Buk Nginum Buk Jajan Jero Kamar Aja Seng Istirahat Kamar Dandan Anak Cermine Kamar Kamar Kelon Masa Kelon Dapur Kamar Kan Keloni Boca Naik Boca Kulung Kulung Loni Wayang Kenapa Orang Dulu Nita Kone Neng Apa Sibu Neng Apor Olim Neng Jero Kamar Orang Dulu Untuk Rumah Ture Orang Ilok Ngetas Orang Ilok Pamali Itu saja Tapi Nyatan Ngapun Niki Jere Guru Guru Kulo Bah Kulo Tanglet Yang Sebuh Kulo Tanglet Keng Nopo Si Boca Nikum Boten Keng Neng Lebat Kamar Ini Neng Wong Gemini Kormone Neng Maring Anak Kormone Orang Ilok Pamali Janin Jerone Kulih Jerom Maning Jawabannya Apa Nopo Bang Neng 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 Jerok Kamar Begitu Meriang Meriang Nge Marine Suwe Meriang Nge Marine Suwe Singkudune Meriang Nge Kurong Dinam Mari Bisa Minggu Minggunan Makan Bulan Wulana Mergan Bukan Pada Tempatnya Mali Sikap Hari Ini Hubungannya Koro Besok Yang Akan Terjadi Contoh Tudungan Tangan Mas Bocanek Seneng Tudungan Tangan Tangan Tengki Dalam Bocan Bingung Bocan Bingungan Bingung Bingungan Orang Ngan Nolongi Kejabat Dipayungi Karugusti Allah Maka Caranya Bingungi Kayak Nolongi Langsung Karugusti Allah Nanti Rakat Anak Ajam Lebung Umah Ajak Kelinglingan Kayak Kelilingan Wid Masih Boleh Sing Mayungi Adalah Langit Mereka Simbol Sing Nolongi Orang Sapa Sapa Langsung Bisa Nolongi Hanya Gusti Allah Mumet Langkah Tambah Mumet Langkah Apa Jalan Solusi Keluar Jalan Keluar Mumet Dua Perkara Gede Langkah Tambah Langkah Solusine Tanggan Nolongi Bisa Nolongi Sapa Gusti Allah Maka Cara Tirakati Adalah Cara Orang Jawa Kuna Adalah Kumpadalah Kutirakat Aja Pada Kiyuban Gendeng Aja Kiyuban Apa Kiyuban Godong Masih Bisa Sang Penting Sang Dati Langit Sang Dati Payung Adalah Langit Marsute Sing Nolongi Mayung Hanya Gusti Allah Nengki 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 Nengk Nengk Tudungan Tangan Diharui Eh Aja Nengki Nengki Tapi akibatnya Fatal Dati Kebiasaan Spele Tapi Fat Fatal Mela Nengki Perkorok Nengki Nengk Google Nenek Nenek Sapa Kang Wong Dua Maring Anak Anak Kang Wong Dua Maring Keturu Keturu Nenek Google Muten Wong Teng Seperti Nenek Teng Matematika Tambahan Fisika Dan Sebagainya Nenek Google Seneng Bocas Ngabik Anna Tapi kan orang murah diulang barokan Google orang diulang berkara adab nanggoogle orang diulang berkara akhlak nanggoogle singgulang siapa wong tua maring anak yang sebuah kepada keturu nanik lanikin makanya kenang apa barokai anak singg sholih-sholihah bisa nolongi wong tua dan sebaliknya mergani kita sama-sama mutualisme saling menguntungkan wong tua maring anak anak maring wong tua kabih-kabih murofa kofil janak kumpul kabih tong suargane Gusti Allah Alhamdulillah ini penting ini penting ngalon-ngalon mungkin-mungkin kolon janangan keberkan sang janin poro wali khusus khusus konten ngasinan konten awliya ilah kontenin bonorowo kekasih Allah kontenin kebumen munggu-munggu masyarakat ngasinan inggang adem ayam tentrem barokah larga sakinah mawadah warahma rejakan alhamdulillahirrahmanirrahim 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 malikim iddin iya kena'udhu wa iya kena'sta'in ihm dena surat al-mustaqib surat al-ladhina an'amda alihim al-ghiril mawdubi alihim walabdallin amin Allahumma sallala muhammad Allahumma sallala ala muhammad Allahumma sallala saya tinawa habibina wa syafiako Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbana adolabna anfusana Wa ilam taghfir lana Watarahamna lana kunanna minal khasirin Rabbana hablana min azbanjina Wa darriyatina qurra ta'ayun Waj'alil mutaqina imama Rabbana hablana minas salihin Allahumma ya Allah Allahumma antasalam Wa mika salam Wa ilayka yaudu salam Fahayyikna Rabbana Wisa lawat akhinal jannada Dara salam Tabarokta Rabbana Wata'ala dayat al-jadali wal-iqram Allahumma inna as'aluka Salamatan fitnina Wa'afiatan fil jasadina Wabarakatan firzakina Wajjadatan fil alimina Wataubatan qabla al-madina Warahmatan inda al-madina Wa maghfiratan ba'ta al-madina Allahumma hawwin alina Fisa karatil matina Wala'afiatan inda al-madina Wa'afiatan inda al-hissab Ya Allah Berkah ngasinan ya Allah Berkah bonorwa ya Allah Keluarga setuah yang keng sakinah Mawad wa rahma ya Allah Makmur tesani Berkah keluarga besar tesah Ngasinan bonorwa ya Allah Keluarga yang keng sakinah Mawad tata wa rahma barokah Anak-anak yang keng Soli kelawan soliha Ahli ibadah Istiqomah ibadah Akhlak yang keng Akhlakul garimah ya Allah Keluarga yang keng barokah Tunyu akhirat Belasan tunyah raja Allah Rabbana adina fit dunia hasanah Wa fil akhiratih hasanah Wa kina azab benar Allahumma katra kidri Suki sapi Suki pari Allahumma katra kidri Suki bebek Suki meri Allahumma ubad-ubad Bisa nyandang Bisa ngeliat Allahumma ubad-ubad Bonorwa ngasinan Tan sawpina ringan selamat Ya Rabbi bil mustafa Balik maqasidana Wa ghefir lana mamada Ya wasing al-karumi Ya arhammar rahimin Ya arhammar rahimin Ya arhammar rahimin Farija'an al-muslimin Walhamdulillahi Rabbil Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayin Dan rejim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malikum Iyakkan 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 astahami Dan surat al-mustakib Surat al-ladhina an'amda Al-adhina an'amda alaihima Al-adhina 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 al-adhanin Al-adhan 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 al ya arhamaurahimin barijal al-muzalimin walhamdulillahirrabbil berkah ngasinan berkah menurut berkah kebumin amin Allahumma lebat kelapa ngabondon boro sesebu boro alim boro kiai boro luhur keluarga besar babak muci ibu salbiah babak wakilu ibu sukiyati Mas Yusuf mba astuti selamat muka-muka bahagia dunia akhirat barokanaksin soleh-soleha amin lawat kelapa ngabondon wallahul mafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jangan lupa kita dukung kita sukseskan kita doakan untuk channel YouTube Nanda Raymond ya channel YouTube Nanda Raymond semoga sukses selalu semoga barokan selalu menebar kemanfaatan menebar kemaslahatan menebar kebaikan di dunia maya di sosial media di apapun alatnya diantaranya adalah alat-alat dunia maya seperti YouTube TikTok dan sebagainya untuk menebar kebaikan insya Allah jadi ladang ganjaran yang tidak akan terputus-putus sampai kita sudah tidak ada di alam kubur gelap karena ilmunya penempat ditularkan lewat sosial media dukung terus channelnya Nanda Raymond dengan cara like comment share subscribe ya untuk memberikan manfaatan dorongan dukungan dan doa bersama kita maturumun sekses lalu untuk channel YouTube Nanda Raymond warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bersama Mas Ulin orang Apak Ark ASA Terima kasih Terima kasih Terima kasih.